Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi kalau disini ditulis Bermuru'ah atau menjaga muru'ah Dan menjaga ilmu dari perilaku yang tidak terpuci Al-Imam Syafi'i Bila mengatakan Barang siapa yang tidak menjaga ilmu Niscaya ilmu tidak akan menjaganya Ini pentingnya kita Mengakungkan ilmu Kemudian beliau mengatakan Siapapun yang minim etika Dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuci Sejatinya ia telah meramehkan ilmu Dan tidak mengakungkannya Serta menjadi pemalas Lalu akan berujung pada lenyapnya ilmu dari diri-diri Nah, ikhwanifillah muru'ah Atau berwibawa Ini bukan berkaitan dengan halal dan haram Tidak berkaitan dengan halal dan haram Bukan masalah Ini kan tidak masalah Tidak ada dalilnya Tidak ada larangannya Bukan Akan tetapi ini berkaitan Pantas atau tidak Pantas tidak seseorang yang disebut Penuntut ilmu Itu melakukan hal-hal yang seperti ini Jadi kalau ditanya Apa dalilnya ini Nanti Mungkin antum memiliki Kaidah Asal segala sesuatu dalam ubah Berarti Selagi tidak ada larangannya Maka Diperbolehkan Nah Itu hukumnya Benar Akan tetapi Penuntut ilmu Memiliki ada Ya Contoh Apabila seorang penuntut ilmu Ya Dia Misalnya pakai pakaian Misalkan Di bawah lutut langsung Aurat pelaki-laki Antara besar sampai Lutut Di bawah lutut Kemudian Celananya Di Unggah Apa namanya Dinaikkan sampai Menutupi pusarnya Dia berjalan ke depan Apakah hanya seperti itu? Tidak Pasti orang akan mengatakan Ya Ini Penuntut ilmu Ini santri Tapi kelakuannya Kayak Gitu Ya Istilah mengarang atau tidak? Tidak Ya Mengapa? Karena kaitannya Bukan masalah halal dan haram Tapi Pantas atau tidak Begitu pula Seorang khotib Misalnya Khotib Jumat Khotib Misalkan Songkoknya Ditaruh di atas Rambutnya Di Dikini kan Misalnya Pantas atau tidak? Tidak pantas Yang mengurangi di bawah Ya Mengurangi Di bawah Akan tetapi Ada larangan tidak? Tidak ada Ya Karena Menjaga murah ini Tidak berkaitan dengan Halal dan haram Akan tetapi berkaitan dengan Pantas atau tidak Dan yang menilai Pantas atau tidak Itu bukan ulana Tapi masyarakat Ya Selagi Tidak bertentangan dengan dalil Maka Penilaian masyarakat itu Dianggap Dalam kaedah Al-adat muhaqqamah Ya Adat itu Bisa dijadikan Sandaran Hukum Ya Jadi tidak perlu Dalil Misalkan Antum Kalau misalkan Kita berbicara Dengan orang tua Ya Kita berbicara Dengan orang tua Misalkan kita panggil Orang tua tersebut Kita Tidak ngatakan Sampeyan Atau jenungan Kita katakan Kon gitu Soapan itu tidak? Tidak Tapi apakah ini? Ditanya Loh Kamu kok ngomong kon? Tidak sopan Mana dalilnya? Tidak ada Ya Akan tapi apa? Ini berkaitan dengan Mur'ah Penuntut ilmu harus menjaga Mur'ah Ya Dan Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Al-Jad Yaitu kakeknya Ibn Taymiyah Ya Pemilik kitab Al-Muharram Begitu pula cucunya Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Yang sering kita Kenal Bila mengatakan Isti'nalu Mayujammiluhu Wayazinu Ya Jima'ul Mur'ah Kunci atau inti Dari Mur'ah Ya Sopan santun etika Yaitu Isti'nalu Mayujammiluhu Wayazinu Mempratekkan Segala sesuatu Yang bisa menghiasi Pribadi seseorang Jadi misalkan Antun Seorang penuntut ilmu Pakaiannya harus dijaga Kita sebagai penuntut ilmu Pakaiannya harus dijaga Misal Orang sudah ngaji Sudah punya cenggot Misal Sudah mengaji Sudah punya cenggot Ya Tapi Misal Keluar Hanya pakai celana 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 saja Kan yang Enggak pantas Jadi kita harus punya Mur'ah Karena Apabila Mur'ah ini Tidak diterapkan oleh Penuntut ilmu Yang Menjadi Jeleh itu Bukan hanya orang tersebut Akan tetapi Instansi Atau Gurunya Atau Ilmu itu sendiri Yang akan Yang akan terkena imbas Keburukannya Misal Disini ada seorang Santri Atau masjid Kriya Bermata ilmu Ya Santrinya banyak Kan tetapi Santrinya tersebut Suka Mengganggu Tetangga Atau suka Rame-rame Di Di mana Di jalan Pasti yang terkena Siapa Masjidnya Jadi seperti itu Nah Berburukah Ya Sebagaimana dikatakan Sheikhul Islam Ibn Uthemiya Yaitu Melakukan Apa saja Yang bisa Memperindah Dan menghiasi Dirinya Dan apa yang dipandang Masyarakat itu Bagus Maka itu adalah Mur'ah Ya Selagi Tidak bertentangan Dengan Syariah Dan Menjauhi Apa saja Yang dapat Mengotori Atau menjadi Aib Baginya Itu Mur'ah Jadi antara Yang Bisa Menghilangkan Mur'ah Seseorang Penuntut ilmu Adalah Mencukur Habis singgutnya Mencukur Habis singgutnya Menghilangkan Mur'ah Karena Singgut ini Merupakan Kelaki-laki yang dirinya Kemudian Banyak Tengok-tengok Ketika berjalan Berjalan Tengok sana Tengok sini Ini kayak orang ini Tidak punya wibawa Kecuali Kalau memang Mau mencari Alamat Misalnya Ini masalah Misalnya Selonjur Dalam kerumunan Tanpa Adanya Keperluan Misalnya Ada keperluan Diperbolehkan Misalkan Kakinya kerang Diselonjurkan Masalah Akan tetapi Takkala Tidak ada keperluan Selonjur Dalam kerumunan Itu tidak Kejalan yang dilakukan Seorang penuntut ilmu Begitu pula Berteman dengan orang Yang berpilih Berilaku kotor Fasek Atau tidak bermorat Ini juga Mengurangi Kewibawaan Seorang penuntut ilmu Contoh yang lain Yaitu Bergula Yaitu Bertengkal Dengan anak-anak kecil Secara perlebihan Ini juga Mengurangi Bawahnya Penuntut ilmu Kita bercanda Kita bercanda Dengan Anak-anak Akan tetapi Kalau perlebihan Justru Anak-anak akan Kurang ajar Dengan kita Atau Jangkar Istilahnya Bahasa Jawa Itu prinsip Yang Yang ke sebelas Kemudian Prinsip yang berikutnya Adalah Inti khubus sohbah Assaliha Lahu Memilih teman Yang baik Selektif Dalam memilih Teman yang baik Ya Boleh mengatakan Inti khubus sohbah Assaliha lahu Ya Memilih teman Atau menjadikan Seseorang teman Itu sesuatu yang harus Bagi setiap makhluk Dan penuntut ilmu Itu harus memiliki Teman Ya Untuk membantunya Untuk membantunya Bagaimana kita ketahui disini Memilih teman Ya Nabi SAW mengatakan Seseorang itu Di atas agama Temannya Lihatlah oleh kalian Siapa teman orang tersebut Ya Kalau kita tahu Fulan Siapa namanya Misalnya Ahmad Ahmad Siapa dia Temannya siapa Oh kumpulannya Orang Fulan Fulan Ini orang gak baik Kenapa Karena kumpulannya Seperti itu Ya Dan teman ini Sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rakir Al-Asfahani Bila mengatakan Penularan berlaku Dari teman Bukan hanya Melalui ucapan Dan perbuatannya Namun juga dengan Kita melihatnya Ini Melihatnya Dengan melihat contoh Misalkan Kita Misalkan Tidak mendapatkan ucapan Kita tidak Mendapatkan perbuatan Atau dia mengajarkan Perbuatan Atau ucapan yang kotor Pada anak-anak kita Tidak Tapi takkala Mereka itu Melihat suatu ucapan Atau mendengar Suatu ucapan Yang kotor Misalnya Dia akan meniru Nah karenanya Sebagian Bapak Tahrif Mengatakan As-sahibu sahib Teman Karib itu Bisa mempengaruhi Dan Teman Kalau kita memilih Teman Maka Yang pertama Adalah Kita cari teman Yang soleh Yang satu misi Yaitu misinya Apa? Sama-sama Penuntun Ilmu Mengapa? Karena Dengan teman Yang soleh Yang sama-sama Penuntut ilmu Bisa Membantu Proses belajar Dan mendukung Semangat Dalam belajar Dan beramal Misalnya Seseorang Tadkala Dia belajar Kan tidak mungkin Dia hadir Dari awal Sampai akhir Di majelis Ilmu Atau di majelis Gurunya Bisa jadi Dia ada halangan Entah halangan Ke kamar mandi Kan itu Ya Atau Ada halangan Dia ngantuk Misalkan Maka Tadkala Dia memiliki teman Dia pulang ke rumah Eh tadi Pas waktu saya itu Ke kamar mandi Apa saja yang Terlewat Dia ditanyakan Ya Atau Tadkala Kita lagi Futur Ya Tadkala Kita disolat Di rumah Misalkan Tadkala Kita solat Di rumah Kita itu Paling males Untuk solat Kobliyah Dan Bakdiyah Mengapa Ya Berbeda dengan Solat Yang Tadkala Kita di masjid Ketika kita Datang Kita Solat Kobliyah Ketika kita Solat Kita solat Berbeda Mengapa Karena ada Orang yang Kita lihat Seperti itu Karena ada Orang yang kita Lihat Seperti itu Juga Atau Tadkala Kita duduk Kita gak Enak Mereka Ditanya Syekhul Islam Apakah Orang yang Solat Sunnah Dikarenakan Melihat Seseorang Di masjid Itu termasuk Tidak Mereka Beribadah Mereka Beribadah Bersama Orang-orang Yang ada di masjid Bukan Karena Orang-orang Yang ada di masjid Ini pentingnya Teman Solat Tadkala Kita malas Ada orang-orang Misalkan Kita Membaca Al-Quran Kok kita Mainan HB Sendiri Kan Teman-teman Mau Aku main HB Kan Ambil Quran Haji Ini pentingnya Teman Yang Solat Ada Teman Yang Buruk Kata Beliau Yaitu Akan Menyebabkan Terhalangnya Kebaikan Dan Memicu Kesengsaraan Beliau Mengatakan Penutut ilmu Itu Harus Sangat Menghindari Pergaluan Dengan Orang-orang Yang Dungi Orang Yang Tidak Tahu Malu Tidak Punya Etika Dan Orang Yang Buruk Reputasinya Sudah Orang Ini Sudah Di masyarakat Sudah Terkenal Kok kita Sering Duduk Sama Dia Kok kita Sering Mainan Sama Dia Pasti Orang Akan Mengira Orang Orang Ini Sama Dengan Dia Seperti orang Yang Mohon maaf Bebal Dedal Tolal Ya Karena Menjadikan Mereka Itu Sebagai Teman Menjadikan Kita Sendiri Terhalang Dari Kebaikan Dan Sangsara Ya Dan Dan Memicu Keseng Keseng Sara Karena Diantaranya Syekh Muhammad Khudair Ibn Hussein Yang Belum Mengatakan Carilah Orang Yang Memiliki Fisi Yang Sama Sebagai Zemil Sebagai Teman Karena Engkau Itu Dikenal Dengan Dikarenakan Dia Seorang Sering Mendampingi Orang Alim Dia Sering Biasa Mendampingi Syekh Fulan Fulan Yang Biasa Ngatar Jemput Ustaz Dia Akan Dikenal Dengan Kebaikannya Berbeda Dengan Seseorang Yang Dia Suka Berteman Dengan Orang Yang Buruk Dia Akan Ikut Ketularan Buruk Contohnya Fulan Itu Anak Yang Ini Siapa Itu Yang Biasa Nongkrong Di Warkok Depan Misalkan Disitu Banyak Musiknya Misalnya Banyak Musiknya Atau Banyak Apa Oh Yang Itu Padahal Kita Gak Pernah Nongkrong Tapi Gara Gara Fulan Pernah Nongkrong Kita Kena Imbas Ini Pentingnya Kita Menjadikan Teman Mencari Teman Yang Soleh Atau Selektif Dalam Memilih Teman Dan Begitu Mulai Beliau Syekh Salih Al-Saymi Mengatakan Seseorang Itu Tidak Akan Menjadi Baik Seseorang Tidak Akan Menjadi Baik Seseorang Yang memiliki Sesuatu Yang Baik Atau Cita-cita Yang Tinggi Dia Tidak Akan Tercapai Cita-cita Tersebut Illa Kecuali Dia Memilih Teman Yang Soleh Yang Bisa Memantunya Bisa Memantunya Karena Seorang Teman Yang Baik Itu Bisa Mempengaruhi Apa Yang Ada Pada Dirinya Teman Tersebut Suka Membaca Al-Quran Kita Akan Apa Terpengaruh Karena Kita Malu Kita Akan Malu Misalkan Dia Misalkan Kita Bermajilis Sama Dia Tiba Buka Quran Ngaji Kita Malu Sendiri Kita Malu Sendiri Tapi Yang Tidak Tau Lagi Kalau Kita Tidak Tau Malu Ada Orang Ngaji Baca Quran Semua Kita Hap Yang Lagi Terus Allah Tidak Tau Jadi Di Prinsip Yang kedua Ini Kita Nyari Teman Yang Satu Misi Yang Satu Satu Misi Kemudian Kita Masuk Ke Poin Yang Ketiga Belas Iaitu Badlul Juhdi Fitah Hafuzil Ilmu Iaitu Mengerahkan Segala Usaha Dalam Menjaga Ilmu Atau Maksimal Berjuang Dalam Menjaga Ilmu Dalam Menjaga Yang Berkata Syih Muhammad Sallallahu Sayyid Rahimah Allah Mengatakan Hafizna Qalilan Wa Farahna Kathiran Kami Ini Menghafal Sedikit Sedangkan Kami Membaca Banyak Namun Manfaat Ilmu Yang Kami Hafalkan Lebih Banyak Daripada Ilmu Yang Kami Baca Sebagaimana Dalam Prinsip Yang Dijilaskan Dari Ustaz Syah Mudera Tadi Bahwasannya Penuntut Ilmu Harus Menghafal Matan Dan Syekh Mubil Rahimah Allah Bila Mengatakan Sebaik Baik Matan Untuk Kita Hafal Adalah Al-Quran Sebaik Baik Matan Untuk Kita Hafal Adalah Al-Quran Karena Di asas Yang kedua Memprioritaskan Menghafal Mempelajari Al-Quran Dan Sunnah Bukan Meremehkannya Dia sudah Bisa Bawa searah Sudah Bisa Bergalil Misalkan Allah Menurunkan Al-Quran Itu Untuk Dijadikan Petunjuk Ya Hudal Lil Mutaqin Petunjuk Bagi orang Yang Pertakwa Jadi kita Tidak perlu Membacanya Tidak perlu Menghafal Cukup Kita Fahami Isinya Itu Juga Tidak Tepat Mengapa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Apakah Hanya Faham Al-Quran Atau Beliau Juga Hafal Para sahabat Mereka Menghafal Bahkan Umar Beliau Menghafal Surat Aba Al-Quran Dan Mempelajari Maknanya Selama 12 Tahun Umar Belajar Al-Quran Selama 12 Tahun Kemudian Tak kalah Selesai 12 tahun Beliau Menyembelih Kambing Untuk Bersyukur Kepada Allah Telah Menuntaskan Surat Al-Bakara Ini boleh Misalkan Anak Antum Punya Anak Anak Hafal Al-Quran Setelah Hafal Antum Sebagai Wujud Syukur Antum Kepada Allah Antum Adakan Walimah Makan Makan Boleh Boleh Karena Ada Ashrine Dari Umar Khotob Nah Kemudian Dan Beliau Mengatakan Tiga Bentuk Proses Pencarian Ilmu Diumpam Makan Seperti Menanam Pohon Menyiraminya Dan Mengembangkannya Sehingga Pohon itu Akan Terjaga Kekohonnya Dan Terhindar Dari Hama Yaitu Menghafal Adalah Upaya Untuk Menanam Ilmu Sedangkan Mengulang Muroja'ah Muzakarah Dan Berdiskusi Adalah Usaha Untuk Menyiraminya Ada Pertanya Adalah Upaya Untuk Mengembangkannya Jadi Berjuang Dalam Menjaga Ilmu Yang pertama Dalam Menghafal Ilmu Tersebut Mengapa Disini Kata Tiga hal Ini adalah Senjata Bagi Penuntut Ilmu Yang pertama Menghafal Ilmu Membuat Seseorang Konsentrasi Dengan Dirinya Maksudnya Tatkala Dia Sendirian Dia Menghafal Tatkala Dia Sendirian Dia Menghafal Kemudian Muzakarah Membuat Seseorang Berdiskusi Dengan Rekan Dan Sama Penuntut Ilmu Adab Menghafal Adab Bersama Diri Sendiri Memaksimalkan Waktu Kemudian Muzakarah Berdiskusi Adab Bersama Teman Kalau Dia Tidak Tau Tadi Dijelaskan Tadi Apa Apa Dia Ingin Nembel Kalau Istilahnya Orang Dulu Nembel Misalkan Maknai Kitab Kita Izin Ada Kitab Kita Tambil Kita Tanya Ke Teman Aku Pinjam Bukunya Kita Atau Kita Bertanya Misalkan Seseorang Ada Permasalahan Tadi Ustadz Menjelaskan Hukum Ini A Boleh Dan Yang Sebagian Ulama Mengatakan Hukumnya Tidak Boleh Tadi Yang Rojah Yang Mana Kita Tanya Tadi Ustadz Merojah Yang Mana Tadkala Kita Tanyakan Kepada Teman Itu Akan Melangkat Akan Akan Melangkat Dan Yang Ketiga Adalah Bertanya Membuat Seorang Meretangi Gurunya Dan Ini Adab Kepada Kepada Guru Adab Kepada Kepada Guru Dan Ikhwan Menghafal Muroja'ah Yang Muzakarah Tadkala Kita Lakukan Ilmu Itu Akan Ada Dalam Hati Kita Akan Ada Dalam Hati Kita Ada Di Kepala Kita Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Sesungguhnya Perumpamaan Orang Yang Menghafal Al-Quran Itu Seperti Seorang Yang Memiliki Ontah Yang Diikat Tadkala Ontah Tersebut Dijaga Dan Diikat Maka Dia Akan Mendapatkan Ontah Tersebut Apabila Ikatan Tersebut Dilepas Ontah Itu Akan Nari Begitu Pula Al-Quran Ya Dan Ibn Abdilbar Mengatakan Kalau Kalau Seandainya Al-Quran Itu Sudah Dimudahkan Allah Mengatakan Dalam Surat Al-Qamar Sungguh Kami Mudahkan Al-Quran Untuk Diambil Pelajaran Apakah Ada Yang Mau Mengambilnya Allah Mudahkan Al-Quran Itu Diumpamakan Oleh Allah Subhanahu Oleh Rasul Sallallahu Sallam Seperti Seseorang Yang Mengikat Ontah Siapa Yang Berjuang Bersungguh Untuk Menjaga Ontah Tersebut Untuk Menjaga Hafalan Tersebut Maka Allah Akan Kuatkan Hafalan Tersebut Bagaimana Dengan Seluruh Ilmu Yang Allah Tidak Jamin Akan Dimudahkan Maka Perlu Lebih Kian Lagi Maka Perlu Lebih Giat Lagi Untuk Memperjuangkannya Tetapi Ikhwan Kita Itu Terkadang Ada kajian Kita Mencak Kita Cuma Duduk Diam Tidak Tidak Mencatat Dengarkan Kadang Dengarkan Sambil Manduk Manduk Gini Atau Didengarkan Sambil Ngobrol Sambil Mainan HP Kalau Mainan HP Misalkan Tadi Hadis Apa Sambil Pro Sambil Buka Buka Facebook Mojo Comment Bunyu Dewi Saya Sering Melihat Saya Waktu Isi Kajian Tiba-tiba Ada orang Lihat HP Senyum Senyum Sendiri Tidak Memperhatikan Bagaimana Ilmu Bisa Maksud Pada Dirinya Jadi Kita Harus Benar-benar Bersungguh Untuk Menjaga Ilmu Dengan Menulis Sebagian Kami Dapat Dari Pusat Kami Bila Mengatakan Penuntut Ilmu Yang Tidak Punya Kitab Tidak Punya Alat Menulis Itu Seperti Tentara Yang Dia Tidak Membawa Senjata Tentara Tidak Membawa Senjata Mau Perang Syahid Bukan Syahid Membunuh Diri Penuntut Ilmu Harus Punya Kitab Dan Kitab Sekarang Ini Murah Kalau Tidak Punya Kitab Ada PDF Kitab Murah Sekarang Kalau Para Ulama Ingin Membeli Musnad Ahmad Harus Menjual Rumahnya Sekarang Musnad Ahmad Dicual 3 Juta Dibandingkan Zaman Dulu Menjual Rumahnya 49 Cilid Harus Menjual Rumahnya Karena Percetakan Jangan Tangan Ditulis Nasr Kalau Sekarang Tidak Cera 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 Murah Buku Kenapa Kalau Dibinggir Bukan Dibuku Tulis Yang Lain Karena Kalau Dibinggir Kalau Kita Membuat Bab Tersebut Kita Bisa Melihat Catatannya Langsung Kalau Dibuku Yang Lain Bisa Jadi Kalau Buku Itu Hilang Catatannya Juga Hilang Ini Di Pinggir Pinggir Cata Para Ulama Banyak Di Pinggir Pinggir Nah Kemudian Ada Pun Prinsip Berikutnya Adalah Prinsip Ikram Ahlil Ilmi Wat Taukir Memuliakan Ahli Ilmu Dan Menghormatinya Bila Mengatakan Inna Fadla Ulama Azim Sesungguhnya Keutamaan Ahli Ilmu Adalah Keutamaan Yang Besar Dan Kedudukannya Kedudukan Yang Sangat Mulia Mengapa Karena Guru Adalah Ayah Rohani Guru Itu Adalah Ayah Rohani Seseorang Sebagaimana Orang Tua Adalah Ayah Biologis Mengakui Keutamaan Para Guru Adalah Sebuah Kewajiban Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Aku Kata Nabi Sallallahu Bagi Kalian Memiliki Kedudukan Sama Seperti Bapak Kalian Mengapa Karena Aku Mengajari Kalian Jadi Orang Yang Tidak Beradab Kepada Guru Ini Orang Yang Tidak Benar Sama Seperti Orang Tidak Beradab Kepada Orang Tuanya Apalagi Memberi Label Culukan Culukan Yang Tidak Benar Kepada Gurunya Kita Baca Hendaklah Berterima kasih Kewajiban Kita Hendaklah Berterima kasih Atas Pengajaran Beliau Serta Senantiasa Mendoakannya Tidak Menampakkan Kepada Beliau Perasaan Tidak Butuh Tidak Menyakitinya Baik Dengan Ucapan Maupun Perbuatan Jika Beliau Keliru Maka Mengingatkannya Dengan Penuh Santunan Ada pun Adab Yang Pertama Adalah Kewajiban Murid Untuk Memuliakan Ahli Ilmu Dan Menghormatinya Kewajiban Murid Kewajiban Murid Adalah Tawadu Dihadapannya Merasa Dirinya Di bawahnya Jangan Menjawab Pertanyaan Tadkala Gurunya Ada disitu Kecuali Gurunya Mengizinkannya Antun Kalau ada Guru Ustadznya Tadkala Ada orang Pertanyaan Dia Walaupun Antun Tahu Kecuali Ustadznya Mengizinkan Antun Untuk Menjawabnya Ini Namanya Tawadu Kemudian Memperhatikan Pelajarannya Memperhatikan Pelajarannya Bukan sambil Ngobrol Sama temannya Kalau kita Ngobrol Bagaimana Dapat ilmu Bagaimana Kita Faham Wa'adam Iltifati Anhu Dan Tidak Tidak Menolah Nolah Dalam Masalah Pelajarannya Di sini Saya ringkas Kemudian Menjaga Adab Tadkala Berbicara Dengannya Kemudian Mendoakan Kebaikan Untuknya Sebagaimana Orang Tua Sebagaimana Kata Nabi Aku bagi Kalian Seperti Kedudukan Orang Tua Kalian Kita Diperintahkan Untuk Mendoakan Kedua Orang Tua Kita Begitu Pula Kita Diperintahkan Untuk Mendoakan Guru Guru Kita Masa Kita Kalah Sama Semun Masa Kita Kalah Sama Ikan Yang Ada Di Lautan Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Mengatakan Al-Mu'allim Al-Khair Yustangfarulahu Yustangfirulahu Kunluman Fissama Kunluman Fissama Kunluman Fissama Wadi Wal Hattal Hitan Fijau Filman Orang Yang Mengajarkan Kebahagian Penduduk Langit Dan Penduduk Bumi Itu Memintakan Ambul Untuk Mendoakannya Hattal Hitan Fijau Filman Dalam Sampai Ikan Ikan Yang Ada Di Lautan Itu Mendoakan Pengajar Ilmu Masa kita Lebih Hina Daripada Mereka Semua yang Ada Di Langit Dan Ada Di Bumi Dan Makhluk Yang Paling Hina Apa Babi Anjing Ya Nah Masuk Dalam Kategori Penduduk Bumi Apa Masuk Kita Lebih Hina Dari Itu Dan Kita Enggak Mengakui Keutamaan Ahli Ahli Ilmu Enggak Mendoakannya Nah Kemudian Ya Dan Dia berterima kasih Kepada Pengajar itu Atau kepada Ahli Ilmu tersebut Dan Mendoakannya Dan Mendoakannya Kemudian Tatkala Si Guru Tersebut Melakukan Kekeliruan Atau Kesalahan Yang Namanya Manusia Kalau kita Ingin Mencari Guru Yang Tidak Memiliki Guru Yang Pertama Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Memastikan Bahwa Beliau Benar-benar Melakukannya Jangan Kita Hati Mendengar Kita Harus Benar-benar Memastikan Guru Kita Melakukan Kesalahan Tersebut Kemudian Kedua Kita Memastikan Perbuatan Yang Dilakukan Guru Kita Benar-benar Perbuatan Yang Salah Bisa Jadi Guru Kita Melakukan Perbuatan Yang Benar Sedangkan Kita Yang Salah Misalnya Dalam Masalah Salat Kita Belajar Di Dalam Kitab Sifat Salat Nabi Sallallahu Assalam Bahwa Ketika Mau Turun Itu Tangan Dulu Berdasarkan Dengan Hadis Nabi Sallallahu Apabila Kalian Mau Sujud Jangan Kalau Mau Turun Jangan Seperti Turun Nya Unta Hendak Letakkan Tangan Dulu Sebelum Lutut Beliau Belajar Belajar Dari Kitab Tersebut Gurunya Lutut Dulu Gurunya Mengelawan Kesalahan Gurunya Tidak Sesuai Dengan Hadis Nabi Padahal Dalam Hadis Ini Sebagian Ulama Ada Mengatakan Bahwasanya Perawi Itu Terbalik Memasukkan Harusnya Perawi Tersebut Bukan Nabi Perawi Tersebut Mengatakan Hendak Meletakkan Lutut Dulu Sebelum Kedua Tangannya Harusnya Seperti itu Ini kata Perawi Yang lain Dan Gurunya Meyakini Bahwasanya Meletakkan Lutut Dulu Itu Yang Roj Bagi Dia Apakah Ini Kesalahan Tidak Kalau Gurunya Salah Sudah Tinggalkan Keliru Keliru Maka Kita harus Tastap Apakah Ini Benar Benar Salah Tidak Ternyata Masih Masalah Khilaf Yang Sifatnya Ijitihan Maka Kita Harus Malu Dicudah Biarkan Atau Bisa Dikita Yang Salah Kemudian Setelah Kita Memastikan Bahwasanya Guru Kita Melakukan Benar Benar Perbuatan Yang Salah Dan Kita Membaca Berbagai Referensi Bahwasanya Ustad Kita Itu Telah Melakukan Perbuatan Yang Salah Maka Kita Harus Melakukan Perbuatan Yang Ketiga Kita Tidak Mengikuti Kesalahan Guru Tersebut Bukan Tidak Mengikuti Gurunya Tapi Tidak Mengikuti Kesalahan Yang Ada Pada Gurunya Tersebut Jadi Bukan Kita Tinggalkan Kita Tinggalkan Gurunya Sudah Tinggalkan Itu Sudah Kita Hanya Mengikuti Tidak Mengikuti Kesalahan Tersebut Berapa Banyak Imam Syafi'i Yang Perkataan Yang Disgesi Oleh Imam Ahmad Tapi Imam Ahmad Masih Mengaku Imam Syafi'i Sebagai Gurunya Jangan Mengikutinya Kan Seperti Itu Kemudian Yang Keempat Mencarikan Alasan Yang Wajar Guna Memaklumi Kesalahannya Oh Bisa Jadi Ustadz tersebut Tidak Mengetahui Hadis Ini Yang Mengatakan Bahwasannya Perbuatannya Adalah Salah Bisa Jadi Tidak Mengetahuinya Contoh Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa Itu Dalam Kitabnya Dalam Malhabnya Madhab Hanafi Tidak Mewajibkan Wali Bagi Wanita Untuk Menikah Misalkan Seorang Wanita Menikah Walinya Tidak Menikahkan Dirinya Sendiri Boleh Menurut Madhab Hanafi Apakah Beliau Berdasarkan Hawa Nafsunya Tidak Beliau Juga Punya Dalil Beliau 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 Sampai Dalil Hadisnya Aisyah Dan Abu Hurairah Karena Madhab Hanafi Berkembang Di Kufah Dan Sahabat Yang ada Di Kufah Yaitu Ibu Masud Saja Sedikit Berbeda Dengan Sahabat Yang ada Di Madinah Banyak Beliau Belum Belum Menemui Hadis Larangan Yang disabdakan Oleh Nabi S.A.W Dari Aisyah 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 Dalam Riwat Lain Fahyazaniyah Wanita Mana Satu Yang menikahkan Dirinya Sendiri Tanpa Adanya Wali Nikahnya Batal Dalam Riwat Lain Dia adalah Bazina Apakah Abu Hanifah Berfatwa Dengan Napsu Tidak Akan Tapi Belum Sampai Hadis Tersebut Kepada Abu Hanifah Abu Hanifah Kok bisa Berpendapat Seperti Itu Melihat Nabi S.A.W. Zainab Zainab Yang dinikahkan Dalam Malaikat Siapa? Zainab Yang dinikahkan Dalam Nabi S.A.W. Zainab Bintu Jahaj Zainab Bintu Jahaj Dinikahkan Allah Tanpa Ada Wali Berarti Boleh Padahal Itu adalah Kekhususan Rasul S.A.W. Tatkala kita Mengetahui Abu Hanifah Membolehkan Ini Maka Tinggalkan Tidak Bisa jadi Dia tidak tahu Hadis Kalau kita Mengetahuinya Sampaikan Kepada beliau Sampaikan kepada Ulama yang Mengatakan Seperti itu Bukankah Ini Nabi S.A.W. Mengajarkan Begini Dan Begitu Oleh Karena Setiap Imam Yang Tadi Mengatakan Iza Sahal Hadis Jika Hadisnya Sahi Itu Madhaku Makanya Kalau ada Sesuatu Yang Menyelisi Dari Sunnah Nabi S.A.W. Bisa Jadi Dia Belum Mengetahui Hadisnya Belum Sampai Hadis Kepada Ulama Tersebut Sampai Hadis Tapi Hadis Yang lain Jadi Seperti itu Kita Carikan Uzur Nah Setelah Kita Carikan Uzur Kita Tahu Itu Salah Kita Tidak Mengikuti Kita Carikan Uzur Yaitu Menasehatinya Dengan Lembut Dan Rahasia Bukan Celaan Dan Di depan Umum Menasehati Guru Itu Berbeda Ya kita Anak kita Anak kita Tak kalah Salah kita Nasihati Di depan Umum Itu Dia Malunya Minta Amun Anak Kita Itu Yang Di bawah Kita Bagaimana Kalau Orang Yang Di Atas Kita Dengan Lemah Dengan Rahasia Bukan Di Hadapan Umum Dan Bukan Dicela Bukan Dicela Kalau Memang Salah Dinasihati Didatangi Ya Sama Surabaya Didatangi Misalnya Ya rumahnya Disitu Didatangi Jangan Sampai Kita Memberikan Julukan Julukan Yang Guru Kepadanya Kepada Guru Kita Seperti Menyamakan Guru Kita Dengan Seseorang Orang Kafir Tidak Boleh Menjuluki Guru Kita Sebagai Tukang Fitnah Tidak Boleh Atau Menjuluki Guru Kita Oh Orang Yang Suka Menjelah Menjelah Ya Tidak Boleh Ya Kalau Tahu Imam Al-Syafi Memiliki Qul Qadim Dan Qul Jadid Ya Fatwa Yang Lama Dan Bapak Yang Baru Apakah Imam Syafi Menjelah Menjelah Tidak Bisa Jadi Dengan Belajar 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 Menemukan Hukum Yang Baru Seperti Belia Dahulu Salah Satu Ulama Yang Mengharamkan Video Bukan Foto Foto Lebih Shadid Lagi Video Dahulunya Tapi Lama Lama Belia Sekarang Ada Di Media Memang Apa Dengan Beliau Belajar Menemukan Jidihat Yang Baru Ada Munakos Dengan Ulama Yang Lain Sehingga Beliau Rujuk Dari Pendapatnya Yang Mengharamkan Video Jadi Seperti Itu Nah Tadkala Sudah Kita Nasihat Dengan 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 Rahasia Tidak Mencelanya Kemudian Guru Kita Masih Kekah Dengan Pendapatnya Atau Dengan Perkuatannya Apa Yang Harus Kita Jaga Tetap Menjaga Reputasi Beliau Dan Kehormatannya Tidak Boleh Dirusak Dari Hati Kaum Muslimin Mengapa Karena Beliau Memiliki Keutamaan Karena Beliau Memiliki Keutamaan Kalau Kita Lihat Para Salaf Dahulu Yang Kita Belajar Dalam Tetap Ini Itu Masya Allah Ternyata Banyak Sekali Salah Yang Kita Lakukan Kita Ghibahi Guru Guru Kita Ghibahi Gara Gara Foto Dengan Alun Bidha Sudah Dikatakan Menyimpang Kita Tinggalkan Semua Perucapannya Subhanallah Subhanallah Ini Tidak 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 Kemudian Pembahasan Yang berikutnya Prinsip Yang Ke 16 Ke 15 Prinsip Yang Ke 15 Berarti Tidak 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 Yaitu Menyerahkan Permasalahan Ilmu Kepada Ahlinya Mengapa Beliau Mengatakan Orang Yang Mengagumkan Ilmu Akan Mempercayakan Pemecahan Pembahasan Ilmu Yang Pelik Ilmu Yang Berat Kepada Ulama Yang Pakar Tidak Membabani Dirinya Dengan Sesuatu Yang Di luar Kemampuannya Karena Dihawatirkan Akan Berbicara Tanpa Ilmu Tentang Allah Dan Berdusta Atas Nama Agama Jika Terjadi Perbedaan Pandangan Di antara Para Ulama Dalam Permasalahan Ijitihan Yang Tidak Ada Dalil Sore Maka Memilih Pendapat Kebanyakan Atau Mayoritas Dari Mereka Jalan Keselamatan Adalah Mengkonsultasikan Berbagai Urusan Tadi Kepada Para Ulama Yang Rasik Yang Ahli Dan Berpegang Dengan Arahan Mereka Apabila Ada Permasalahan Bertentangan Dengan Dalil Ada Jalil Yang Jelas Maka Kita Harus Mengikuti Dalil Akan Tapi Tidak Ada Dalil Contoh Menggunakan Apa Namanya Bonus Dari Saya Kalau Nggak Nyebut Nama Itu Misalkan Kalau Kita Top Titipan Bonus Kita Stop At Dulu Kan Seperti Itu Ini Ada Dalilnya Tidak Tidak Ada Permasalahan Ada Permasalahan Contemporer Boleh Kita Mengambil Bonus Ada Hilaf Di antara Para Ulama Di antara Para Asal Kita Di negara Kita Ada Yang Mengatakan Boleh Boleh Saja Karena Akadnya Wadiah Karena Yang Namanya Wadiah Adalah Titipan Kalau Titipan Itu Bukan Utang Kalau Bukan Utang Maka Kita Boleh Mengambil Hadiah Dari Darinya Yang Kedua Dia Tidak Itu Bukan Titipan Tapi Hutang Dari Mana Anda Tau Itu Hutang Yang Pertama Hutang Sama Titipan Itu Tipis Bedanya Kalau Titipan Barang Yang Dititipkan Tidak Boleh Dipakai Kalau Hutan Walaupun Ngomongnya Titipan Itu Barang Boleh Dipakai Sekarang Saya Tanya Tak Kalau Kita Top Up Uang Kita Dipakai Mereka Atau Tidak Pasti Dipakai Berarti Ini Dari Segi Yang Pertama Sudah Kelihatan Ini Hutan Kemudian Yang Kedua Kalau Titipan Atau Wadiah Tak Kalau Kita Sudah Menjaga Titipan Tersebut Dengan Benar Kemudian Terjadi Kehilangan Maka Kita Tidak Diwajibkan Untuk Mengganti Uang Yang Dititipkan Tersebut Kebareng Dititipkan Tersebut Kepada Kita Kalau Kita Sudah Benar Benar Menjaganya Misal Ada Orang Punya Hutang Misal Orang Titip Motor Kepada Kita Setelah Motor Itu Dititipkan Kepada Kita Kita Sudah Menjaga Kita Sudah Kunci Rumahnya Kita Sudah Gembok Kerbangnya Kita Ganti Tidak Tidak Ganti Kenapa Karena Itu Titipan Kita Titipkan Kalau Kita Pinjam Atau Hutang Saya Pinjam Motornya Pinjam Bukan Titip Minjam Berarti Kan Sudah Dipakai Kita Pakai Kemudian Sudah Kita Pakai Pinjam Kita Taruh Di rumah Kita Gembok Rumahnya Kemudian Terus Dibukul oleh Maling Motor Kita Motor Tersebut Diambil Kita Wajib Mengembalikan Wajib Ini Bedanya Wadiah Sama Kort Wadiah Ditipan Sama Kort Hutang Kemudian Yang Jadi Pertanyaan Tadkala Di Top Up Tersebut Jika Terjadi Kehilangan Mereka Wajib Mengembalikan Kepada Kita Wajib Berarti Akad Nawa Hutan Mungkin Ada Di Apa Namanya Di Aturannya SOP Nggak Mungkin Kalau Misalkan Jika Terjadi Kehilangan Maka Tidak Kami Tidak Bertanggung Jawab Ya Nggak Ada Yang Mau Top Up Ya Kan Makanya Dia berani Menjamin Akan Diganti Maka Ini Akad Berarti Kalau Akad 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 Tadkala Mendapatkan Manfaat Dari Hutang Tersebut Maka Tidak Boleh Mengambilnya Dan Ini Dah Hilaf Di Antara Ustadz Kita Maka Kita Ikut Yang Mayoritas Kebanyakan Ustadz Kita Menganggap Itu Koran Atau Wadiah Seperti Itu Ya Dan Permasalahan Permasalahan Yang Semisal Nah Ya Dan Mengapa Kita Kembalikan Kepada Ulama Ulama Yang Rasih Karena Ulama Adalah Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Allah Mengatakan Sesungguhnya Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Adalah Para Ulama Dalam Surat Fatir Dan Mengapa Kita Harus Benar Mempercayakan Permasalahan Ini Kepada Ulama Karena Pertama Ulama Itu Jika Berbicara Mereka Dengan Dengan Ilmu Kalau Tidak Tidak Tau Saya Jika Dia Diam Tidak Mau Memberi Jawaban Maka Ia Sudah Menimbang Dengan Matam Misalkan Ada Permasalahan Berkaitan Dengan Hukum Negara Dia Tidak Tau Bukan Berarti Ulama Tersebut Orang Tidak Tidak Tapi Jika Dijawab Akan Memunculkan Kegaduhan Yang Lebih Besar Maka Dia Menjawab Tidak Tidak Tau Ini pentingnya Jadi Untuk Menjadi Untuk Belajar Agama Itu selain kita Mempelajari ilmu syarih Ada 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 Tidak 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 Misalkan Di antara Pembahasan yang besar yang harus kita serahkan kepada para ulama adalah Dan termasuk pembahasan yang pelik yang besar Adalah Kita Mengembalikan permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan ulama Itu kita Kembalikan kepada ulama pula Penyimpangannya ulama Kita kembalikan kepada ulama pula Bukan kita Syekh pula ini salah Tidak ada ulama yang mengomentarinya Bisa jadi kita yang salah Bisa jadi Kita Kita yang salah Contoh Anak kita di SP Diajari tentang masalah adab Makan dan minum Dengan duduk Kalau ada adab makan dan minum dengan berdiri Kata ada yang makan dan minum dengan berdiri Itu ditegur Kan gitu Kemudian kita minum Dengan berdiri Loh Nabi Nabi SAW bersabda Misalkan Ya La yasraban na ahadukum qaiman Ya baru apa Nabi Nabi mengatakan Janganlah sekali-kali kamu itu minum dengan berdiri Nah Wih Kena hadis Abi ini salah minum dengan berdiri Padahal Rasul SAW pernah minum dengan berdiri Ya Anak kita menyalahkan kita Mengapa? Karena tahunya Ya itu Kan begitu Sama seperti kita Oh saya salah ini Misalkan surat Bismillahirrahmanirrahim Sedikap di dadah Nah ini dia baca di kitab Minya Syekh al-Bani Ini bid'ah Orang yang bersih berdadah adalah Padahal ada ulama yang lain Yang berdalil dengan dalil juga Dengan hadis yang sahih Ya Mengatakan Itu adalah sunnah Nah Jadi kita harus Tahu Misalkan ada Ustaz itu melakukan seperti ini Kita cari Kalau misalkan dirasa salah Tanyakan Ustaz Maaf Tadi saya lihat Janganlah itu Pak Ustaz kebidadah Apa ada dalilnya Bukankah itu bid'ah Kita tanyakan baik-baik berdua Nah kalau Ustaz kita memberikan penjelasan Ternyata ada ulama yang berpendapat lain Dan ternyata dalil juga sahih Seperti itu Nah Jadi Begitu pula Misalkan Doa Apa namanya Istiftah Mana yang benar Kabirah Walhamdulillah Kathirah Atau Allahumma ba'id baini Doa-doanya benar Jangan kita Apa Ustaznya ini Kabirah Ini Padahal dua-duanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi Kalau salafi gimana Subhanakallahumma bihamdika Wata barokas muka Wata ala jatuka Wala ilaha ghayruka Itu salafi Karena di buku SD kayak gitu Padahal Nabi Sallallahu alaihi Mengajarkan banyak macamnya Atau attahiyatulillah Atau attahiyatul barokatus Nah ini Atahiyatul barokatus Ini Ustaz mu NU NU Ustaz mu Gim Nah clear Nah padahal dua-duanya apa Ada juga Dari-duanya dari Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Baik Kemudian Kita masuk Ke prinsip yang ke-16 Nah ini mungkin Saya baca Matan yang ada di sini Karena ini sangat penting Sallallahu alaihi Ya Tauqiru majalis ilmi Wa ajilalu awaiyatihi Yaitu Menghargai Atau menghormati majalis ilmu Dan menjaga tempat penyimpanan ilmu Ya Dari ulama Sahil bin Amjillah Bila ma'adaman Aradha an yangzura ila majalis ulama Ila majalis al-ambiyah Fa'an yangzuri ila majalis al-ambiyah Siapa yang ingin melihat majalisnya ambiyah Majalisnya para Nabi Maka lihatlah Majalisnya para ulama Ya Dan diantara hak majalis Ya Ini yang saya baca Dan hendaklah penuntut ilmu itu Mengetahui Hak-hak dalam bermajalis ilmu Hendaklah dia itu duduk dengan padam Duduk dengan sopan Hendaklah dia fokus Mendengarkan atau melihat Penyampaian guru Dan hendaklah dia Tidak menoleh-noleh Atau berpaling Tanpa adanya Sesuatu yang mendesak Dan tidaklah Dan dia itu tidak Terpengaruh dengan sesuatu Yang di sekitarnya Suatu ketika Saya melihat daulahnya Berkaitan dengan ini Syekh Salam Saimi Dalam majalisnya Di Youtube itu ada Takkala menjelaskan ini Ada suatu suara Daril Tidak tahu apa suara Pada majalis nabawi Entah suaranya Pokoknya ada seperti itu Takkala Syekh Salam Saimi Itu menjelaskan Ilmu Mengisikannya begini Tiba-tiba semua orang itu Menoleh ke belakang sana Baru kemudian Beliau mengingatkan Beliau mengingatkannya Bahwasannya Sesungguhnya Ada yang lebih penting Daripada Daripada itu Yaitu apa Engkau duduk di majalis ilmu Mendengarkan ilmu Itu lebih penting Daripada anda merusi itu Sudah ada yang mengurusinya Oh bukan meledak Tapi Apa namanya Banyak orang Ada orang pinsan Dari jamaah Umrah atau haji Jadi ada yang mengurusinya sudah Ada yang mengurusinya Di antara siapa Para polisi Atau petugas masjid Anda sudah fokus Menuntut ilmu saja Dan tidak bermain-main Dengan tangan dan kakinya Ada orang misalkan tangannya Apa namanya Gini-gini saja Atau kukunya diperadeli Ngapal Orang kan ngapal kakinya Diperadeli dikit-dikit Sambil enak Gak beradab Fokusnya terbagi Fokus meredeli kapalan Sama fokus Ilmunya Akhirnya terbagi Mungkin sambil melawan Ada tuwil Cuma gitu Kadang kan Ada Insya Allah Kemudian Dan tidak bersandar Tadkala ada Syehnya disitu Tadkala ada Majelis ilmu tidak bersandar Kemudian Dan tidak bersandar Pada tangannya Begini Nah Ini adab Ini yang ditulis Maka saya baca Nanti dikira Ini maksudnya Gak indah-dewi Enggak Saya baca Dan tidak senden Tadkala ada Syehnya di depannya Tadkala mengajarkannya Tidak sendenan Dan tidak bersandar juga Dengan tangannya Begini Kan kelihatan Kalau orang malas itu begini Sendernya gitu Kemudian Dan tidak memperbanyak Dehem Atau gerakan Ini biasanya terjadi Ketika sholat Bisa sholat itu Kalau agak lama dikit Kok batuk-batuk Dari Ini kode Ini kode Apain Nah Ya kita tahu Saya tahu Sebenarnya itu kode Saya tahu Dan itu menghilangkan konsentrasi Tadkala kita sholat Ada yang batuk Itu konsentrasi hilang Ya Karena sudah merasa gelisah Sudah gak enak Mau tak lanjutkan Takutnya Mau dilanjutkan Misalnya Jamaannya Batuk-batuk Dihentikan itu Ayatnya belum selesai Misalnya Ya repot Akhirnya Imamnya salah Setelah tambah batuknya Lebih keras lagi Aduh repot Subhanallah Dan tidak berbicara Dengan temannya Ngobrol sendiri Kita harus mendengarkan Apabila bersin Ya Maka suaranya Diringankan Kalau perlu ditutup Sampai gak keluar Suaranya Kadang ada orang bersinnya Itu entah itu Digawai-gawai Atau memang seperti itu Ya sahabat Hajeng Sampai terdengar itu Bukan hajing Tapi bajeng Ada itu Di tempat umum Semua nolesat Ditahan Enggak perlu ditahan Ya Ditahan Maksudnya ditahan itu Bukan ditahan Keluarnya tidak Ditahan suaranya Bagaimana kita Bisa Menghormati Majlis ilmu itu Ya Apabila dia Angop Maka ditutup Maka ditutup Mulutnya Ya Setelah dia menahan Dengan sekuat tenaganya Jadi ada Angop di Wah Sampai kulit Wah Ada Subhanallah Ini berkaitan dengan adab Di majlis ilmu Kemudian Yang kedua Hak penyimpanan ilmu Yang kita ketahui Bahasanya penyimpanan ilmu Ilmu-ilmu itu di Ada pada Hukum Ya Ya Bila Maka ditutup Fala'iku Fala'iku bitoni Malas kita membaca Malas kita membaca Malas kita membaca Makanya kitab-kitab Arab itu Rata-rata kitabnya Head cover Kemudian Blink-blink Kayak gini Itu enak Dicep Dipandang Mudah untuk Memudahkan kita Untuk Seneng Sampolnya aja Bagus Apalagi isinya Kau sudah jelek Apa ini Gimana sudah Bekas makanan rayap Atau ketumpahan Minuman Pengen beli buku yang baru Ya Pengen beli buku yang Yang baru Karena gak enak dibaca Jelek Makanya kita muliakan Ya Kitab kita Fala'ya'alhu sundukun Yahshuhu biwada'ihi Ya Dan jangan Menjadikan buku itu Ya Diletakkan Seperti kita Meletakkan Di penitipan barang Ini pokoknya Nguawur Nanti kayaknya Cuampur sama buku Ini buku Ini apa Ini apa Campur Jadi muliakan Ditata Ya Kecuali Kalau kita taruh di kerdus Karena ini Tempatnya gak ada Kita taruh di kerdus Ditata rapi Taruh di atas Kemudian Wala'ya'ja'alhu Bukan Dan tidak dijadikan Sebagai terompat Nah ini biasanya Kalau megang buku itu Dikinikan Ya Karena bukunya tipis Bisa ditekok Di Dibunder-bunder Kemudian masukin saku Jadi kayak Gilihatan gini Apa maksudnya Ya Masih dipraktikan Nanti saya Kena ya Nah Ada-adapnya Makanya dulu itu Saya ingat Ibu saya Waktu saya itu SD Dulu dibelikan tas Waktu kelas 1 Kelas 2 Dibelikan tas baru Dan itu Besar Kemudian talinya itu Apa Sampai ketika saya pakai Itu tutupi bokong saya Nah Kemudian ibu Bilang Tasmu Masuk buku Jaga ini Silat itu Subhanallah Dimarai Kata-kata seperti itu ibu Masa buku taruh gitu Dimarai Disuruh Apa Naruh di Minit di punggung Ditaruh Atau mungkin menaruhnya Misalkan Antum Bukunya mentang-mentang kecil Ada jok motor Antum taruh di dalam Di bawah Jok motor Dan lebih-lebih lagi Al-Quran Saya pernah melihat Subhanallah Al-Quran ditaruh Motornya ennek Kan besar Taruh Al-Quran Subhanallah Al-Quran di bawah Ditaruh di bawah Pantatnya Ini gak menghormati Ilmu Ya Tadkala meletakkan Buku tersebut Ya Meletakkan Dengan Dengan Lembut Dan penuh perhatian Ya Jadi Misalkan meletakkan Ini tata yang terletakkan Misalkan ini bukunya Taruh Rapi Bukan duncan Ini ek surikan Ya Ya Dan juga Tidak meletakkan Di atas lantai Atau di depan Kaki kita Kita harus menjaga Adap itu Ya Tidak meletakkan Di atas lantai Atau Di depan telapak Kaki kita Misalkan kita Selonjor Kemudian bukunya Di bawah Ini gak menghormati Ilmu Ya Dan juga Sebagian para Doktor Misalkan Atau Orang-orang Yang sebagai dosen Tak kalah Mengoreksi skripsinya Skripsi muridnya Yang dikoreksi Apa ini Dihuncallah Ini juga gak memuliakan ilmu Isinya itu ilmu Harusnya miliki Kalau jurat ini salah Selat Selat Kan ada Apa ini Krek buah Katanya tujuhnya untuk Menguji mentalnya Si Si mahasiswa Ini gak benar Itu ilmu Ini gak kurang beradab Dengan ilmu Nah suatu ketika Imam Ishaq Ibn Rohu Tulisannya Rok Alif H Waw Ya Sama H Itu sebagian ulama Membaca Rohawai Sebagian ulama Membaca Rohu Ya Jadi kalau Antum mendengarkan Ada sebagian Ustaz mengatakan Ishaq Ibn Rohu Ya Sebagian Ustaz mengatakan Ishaq Ibn Rohawai Sama saja Satu orang Satu Satu orang Nah Bila mengatakan Beliau Melimpar buku Yang ada di tangannya Ya Dalam riwat lain Bapasanya Buku tersebut adalah Bukunya Ahlul Fit'ah Orang-orang Ahlul Kalam Dilempar sama dia Kemudian Imam Ahmad Tahu Dan dia adalah Murid seniornya Imam Ahmad Ya Imam Ahmad melihatnya Dan marah Bila mengatakan Aha Kala yuf'al Fikala Mil Abror Ya Begitukah Cara memperlakukan Perkataan orang-orang Yang abro Itu orang-orang Yang baik Dan pilihan Bukankah tulisan Al-Ul-Bita Iya Akan tapi Disitu juga ada Ayat-ayat Al-Qur'annya Biasanya Orang-Ul-Bita juga Berdial dengan Al-Qur'an Berdial dengan Hadis Berdial dengan Perkataan ulama Yang cocok dengan Dengan seleranya Kan gitu Itu aja Tidak boleh Bagaimana dengan Buku-buku Ulama-ulama Yang Yang ros Yang Kita muliakan Buku itu Makanya orang-orang Dulu itu Masya Allah Ilmunya berkah Kenapa menjaga Ada Dalam Dengan ilmu itu Saya pernah melihat Sheikh Di Youtube ini Sheikh Soleh Musaimi Kemudian Sheikh Abdul Razak Sheikh Abdul Musim Sheikh Sulaiman Al-Rahim Itu tak kala Membawa buku itu Begini pak Begini Eh often Begini Ketika berjalan Membawa buku itu Begini Ya Tak kala Berjalan Membawa buku Begini Ya Begini dulu Seperti membawa Itu loh Undang-undang Mabukacara Taruh diadahnya Gini Kalau kita kan Tidak Di cengkeweng Gini Nah Masuk rumah Mencari Setidur Nah Ini Isinya Ilmu Ya Di sini Di dalamnya Ada Firman Allah Dan Sabdan Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Harus kita muliakan Nah Ini penting Untuk kita Ketahui Dan boleh mengatakan juga Walayataku alal kitab Dan tidak boleh kita bersandar Kepada Kitab Contohnya Begini Ya Kita lagi dengarkan Kitabnya di depan Kita sandari Kitabnya gini Ini tidak boleh Atau meletakkan Di Samping kakinya Ini sudah kita Tadkala dia Mau membaca Di hadapan Sheikh Maka dia Mengangkatnya Ya Dan Membawa dengan Kedua Tangannya Kalau kita kan Enggak Kalau ada Sama Sheikh Coba Fulan baca Dia membaca Gini Ya Dikini kan Kemudian Dia baca Namanya Termasuk Ada Kemudian Yang ke Tujuh Belas Yaitu Membila ilmu Membila ilmu Dan Mempertahankannya Sesungguhnya ilmu itu Memiliki Kemuliaan yang Sangat tinggi Yaitu Wajib bagi seseorang Itu Untuk Menolong ilmu tersebut Jika Diketahui Sesuatu yang Keluar dari Ilmu tersebut Atau menghinakannya Dan Para ulama Tadkala mereka Melakukan Pembilaan Terhadap ilmu Yang mereka Lakukan Minimal Tiga hal Yang pertama Adalah Membantah Orang-orang Yang menyimpang Ini termasuk Bentuk Memuliakan Ilmu Menjaganya Tadkala ilmu Ingin dirusak Oleh orang Yang pemahaman Pemahaman Dirusak oleh orang Pasti akan Ada ulama Yang Membantah Para ulama Ada sebagian ulama Yang menulis Kitab namanya Ar-radu Ala-mukhalif Ar-radu Ala-jahmiah Pantahan kepada Jahmiah Pantahan kepada Fulan Fulan Syekhul Ismail Ibn Taymiah Rahimahullah Yang sering membuat Pantahan-pantahan tersebut Ini demi apa? Menjaga Kemurnian ilmu Dipantah Paling-peringat Kemudian Yang kedua Yaitu Pemboikotan Terhadap Ahlul Bidah Yang dimaksud Pemboikotan Terhadap Ahlul Bidah Adalah Tidak mengajak Bicara Menghentikan Majelisnya Juga Termasuk Pemboikotan Yaitu Menjauhinya Tujuannya apa? Agar Dia kembali Kepada Sunnah Pemboikotan Kepada Ahlul Bidah Dan termasuk Pemboikotannya Yaitu Kita Tidak Bermesra-mesraan Kita tidak Bermesra-mesraan Dengan mereka Nah Dan Yang dilakukan Para ulama Yaitu Zajrul Muta'alim Ida ta'adda Fi bahsihi Yang memberikan Peringatan keras Kepada Murid Tadkala Murid tersebut Melampaui Batas dalam Pemahasan Ilmu Atau Ngeyel Dan tidak Beradab Dan yang bisa Dilakukan oleh Para ulama Diantaranya adalah Mungkin Mengeluarkan Murid tersebut Dari majelisnya Atau Tidak menjawab Pertanyaannya Ya Atau Yang lainnya Ya Dan beliau Mengatakan Dan kami Melihat Yang seperti ini Dari Banyak Syah-Syah kami Minhum Al-Allama Ibn Bas Diantara Syah Ibn Bas Tadkala Seseorang yang bertanya Itu tentang Sesuatu yang Tidak bermanfaat Untuknya Maka Syah tidak Menjawab Dan Memerintahkan Ya Al-Qari Pembaca Dulu kalau di Arab itu Kalau ada kajian Kayak gini Ada yang membaca Kitabnya Ya Dibaca Syah yang menjelas Ada yang baca Syahnya menjelas Menjelaskan Syahnya gak capek Kalau disini Tidak Yang buat Modul Yang menyampaikan Yang menerjemahkan Dan seterusnya Semuanya Pokoknya Ustaznya Dan yang menulis Yang pesertanya Mado-mado aja Gak nulis Gak apa Gak apa-apa Semoga bermanfaat Kemudian Atau aja Bau bihilafi Qasdihi Atau menjawab Akan tapi Tidak sesuai dengan Maksudnya Contoh Ini seorang Syekh Soleh Fawzen Di salah satu Makta Beliau ditanya Syekh Bagaimana Menurutmu Syekh Mukbil Syekh Bagaimana Pendapatmu Tentang Syekh Mukbil Syekh Soleh Fawzen Mengatakan Dia itu Laki-laki Yang Bagus Dia terkenal Dia ulama Yang alih Tapi Di sisi yang lain Ada orang yang bertanya Syekh Tahu Orang ini Pasti ingin Menjatuhkan Syekh Bagaimana pendapatmu Tentang Ulama Yang mengatakan Begini-begini Begini-begini Syekh Mukbil Aku gak tau dia Maksudnya Syekh Fawzen Gak mau jawab dia Ini sudah Niatnya Jelat Ini Niatnya Sudah Sudah Jadi begitu Para ulama Terkadang mereka Menjawab sesuai Kebutuhannya Terkadang Menyimpangkan Permasalahan kepada Apaksudnya Jawabannya itu Tidak sesuai dengan Yang ditanyakan Seperti Syekh Salih Fawzen Wahai syekh Pertanyaannya Bagaimana Berhukum Bermakmum Dengan Makmum Yang maskuk Bermakmum Dengan makmum Yang maskuk Jawabnya Syekh Tidak boleh Tidak diperbolehkan Kenapa Karena tidak boleh Ada dua imam Dalam satu masjid Ini kalau kita Mungkin memahaminya Yang dimaksud Syekh Salih Fawzen Adalah Kita bermakmum Dimakmum yang maskuk Yang imamnya sudah selesai Kan gitu kan Padahal Seperti itu maksudnya Maksudnya Syekh Itu adalah Takkalah imam Itu sudah Jadi imam Belum selesai Ini makmum maskuk Kita ngimam Samping kita Tapi kalau sudah Selesai Boleh Boleh Kata padanya Boleh Nah ini Pertanyaan Pertanyaan Seperti ini Kita harus Fahami Ya Nah bukan Kita gak boleh Bermakmum Dengan yang maskuk Boleh Boleh Kalau sudah Imamnya sudah Selesai Kan seperti itu Oh solat sunnah Dua rokaat saja Ya Dia menjadi imam Dan kita Solat zuhur Empat rokaat Itu boleh Tidak Kita makmum Boleh Dan seperti itu Bagaimana dengan yang sama-sama Solat Wajib Nah Allahuakbar Kita masuk ke prinsip yang Ke 18 Ini itu Berhati-hati dalam bertanya Kepada alihim Ya Berhati-hati dalam bertanya Dilakukan untuk menghindari Pertanyaan-pertanyaan Yang bisa memicu kegahduhan Tertanya dalam rangka Menjaga Bibawa ulama Ini ada yang bertanya Ustaz Sistem yang benar itu kan Adalah sistem Khilafah Akhirnya bertanya Waduh Ketika ada pertanyaan Seperti itu Saya tarik nafas Semoga aja gak ada masalah Alhamdulillah Ya Bila usaha putra menjawab Tentang Masalah itu Berhukum dengan hukum Allah itu Masing-masing Ya Kalau rakyat Berhukum dengan hukum Allah Sesuai dengan Kadarnya Dia mentaati perintahnya Gak minum khomr Misalkan Ya Menjauhi kemasyiatan Ada pun pemerintah Berhukum dengan hukum Allah Sesuai dengan kadarnya mula Dan kita tidak diperintahkan Untuk mengurusi Masyarakat tidak diperintahkan Untuk mengurusi Berhukum dengan hukum Allah Pemerintah Kita gak diperintahkan Seperti itu Ya Alhamdulillah Jawabannya Masya Allah Yang harus ada takutnya Apa Itu akan memicu Kegaduhan Maka kita harus perintahkan Kalau permasalahan Permasalahan yang beli Kita bertanya Usahakan Berdua Ketika selesai Yang tidak di streaming Seperti itu Nah Ya Ini berhati-hati Tadkala Bertanya Kan biasanya Kalau sudah selesai Ngobrol dulu Makan-makan Kita tanya Samperin gak masalah Daripada permasalahan tersebut Itu Bermasalah di kemudian Hari dan muturannya Lebih Lebih besar Nah Nah Permasalahan yang ke-18 Berhati-hati Dan bertanya Kepada alih ilmu Nah Tadkala kita bertanya Maka kita harus Yang pertama kita lakukan apa? Memikirkan alasan Mengapa kita bertanya Kita harus pikirkan Kenapa kok saya bertanya Bertanya Ngetes guru Atau bagaimana Ya Maka Tadkala kita bertanya Hendaknya kita bertanya Agar kita tuh faham Dan dalam rangka Belajar Bukan untuk mencari-cari Kesalahan guru Atau menyumbungkan diri Di hadapannya Atau ngetes Bisa-bisa Gak boleh kita seperti itu Nah Atau kita bertanya Boleh Ya Dengan tujuan Agar masyarakat Orang-orang tahu Hukumnya Sebenarnya kita sudah tahu Tapi Ustaz belum menjelaskan Kita bertanya boleh Tujuannya apa? Agar masyarakat Itu Itu tahu Ya Tentang hukum Suatu perkara Kemudian Yang kedua Setelah kita memikirkan Mengapa kita bertanya Ya Maka kita harus Memahami isi dari Pertanyaan tersebut Ya Kita tidak bertanya Tentang sesuatu Tidak bermanfaat Misal Baya Sheikh Bagaimana Dimana menghadap Tadkala seorang sholat Ketika berada di bulan Ini bagaimana Pertanyaan seperti ini Di bulan Qiblatnya ke arah mana Apakah dangat Atau dihulup Atau gimana Nah Ini tidak bermanfaat Ditanya Apakah Antum Astronot Bukan Ini sudah tidak bisa dijawab Kalau Antum Astronot Antum datang ke sana Telepon saya Nanti saya jawab Terkadang seperti itu Masya Baik ditinjau dari Kondisi penanya Atau dari konten-konten Pertanyaannya Contoh Di antara yang banyak Seperti ini adalah Ahnaf Ahnaf itu Pengikut Hanafi Bagaimana Misalkan Sapi Sapi Itu halal Halal Jelas Babi Halal atau haram Haram Jelas Bagaimana kalau Sapi sama babi kawin Anaknya Halal atau haram Nah Permasalahan-permasalahan Seperti ditanyakan oleh Mazhab Hanabi Ini gitu Bermanfaat atau tidak Tidak Nah Mungkin sekarang Ada permasalah kontemporer Bagaimana Hukumnya Sapi yang jantungnya Diimplan dengan Jantung babi Repot Sapi yang Asli aja Masih banyak Ngapain kita makan Jantungnya babi Seperti yang jantungnya Jantung babi Permasalahan-permasalahan Seperti ini Tidak perlu ditanyakan Selagi Belum Terjadi Tapi Jika sudah ada Kejadian Dan ada Contoh Dan kita tidak tahu Hukumnya Maka kita boleh bertanya Bershek Misalkan Bershek Belajar Sikih Mulakan Bagaimana Seseorang Bila dia mengatakan Kepada istrinya Kalau Kamu Keluar dari rumah Nanti Kamu akan Saya tolak Apakah Tolaknya Terjadi atau tidak Ketika dia keluar rumah Nah Permasalahan-permasalahan Seperti ini Kita ditanyakan Walaupun dia belum nikah Tidak masalah Karena sudah Ada kasusnya Terjadi atau tidak 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 terjadi Kenapa kalimatnya Kalau kamu Keluar rumah Nanti kamu Akan Saya Tolakan Masih akan Beda sama Kalau kamu keluar rumah Kamu Statusnya Tertalak Atau Fanti Tolik Kamu Sudah Tolak Nah ini beda Kalimatnya Beda Kalimat akan Sama kalimatnya Beda Nah Jadi kita harus Tanya seperti itu Memahami Isi pertanyaannya Kemudian Dari memahami Isi pertanyaan itu Tujuannya apa Hindari Untuk menghindari Pertanyaan tentang Sesuatu yang belum terjadi Atau bukan Kampus di publik Nah Jadi Sebagaimana Pertanyaan Contoh-contoh sebelumnya Tadi Kemudian Setelah kita Tahu Memikirkan Alasan pertanyaan Memahami Pertanyaan Kemudian Mempertimbangkan Situasi Dan kondisi Ahli ilmu Saat yang akan Ditanya Jangan Bertanya Dalam suasana Yang tidak Memungkinkan Beliau Untuk menjawab Takkala beliau Lagi sedih Misalnya Atau Takkala beliau Lagi nyetir Lagi fokus Atau Takkala beliau Lagi memikirkan Sesuatu Lagi berfikir Dia memikirkan Hukum Ditanya Syekh Syekh Lamun Iya Apa Syekh Mikir lagi 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 Tunggu Sampai Dia Waktunya Longgar Atau Lagi Misalkan Syekh Lagi Memjawab Atau Ustaz Lagi Jettingan Tanya 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 Atau Dengan Ada Yang Misal Kita Tanya Kondisinya Kemudian Yaitu Memperhatikan Cara Bertanya Memperhatikan cara Pertanyaan Ada caranya Yang pertama redaksi pertanyaannya itu baik Dengan sopan Masya Allah saya pertama kali di WA Sama tim kajian itu begini Kayaknya orangnya Orang Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menawin jenengan kagungan nomornya Ustadz Fulan Masya Allah bahasanya Menawin jenengan kagungan nomornya Ustadz Fulan Masya Allah bahasanya sangat Yang baca itu saya ingin baca ulang-ulang senang Bacanya Ini gak sopan Ada adabnya Redaksinya yang bagus Kemudian diawali dengan doa Kalau Anda melihat fatwa-fatwa Potongan-potongan fatwa Fadilatul syekh Ahsanallahu alaihi Ahsanallahu alaikum Yaqul lusail fatilatul syekh Ahsanallahu alaikum Semoga Allah Memperbaiki Anda Kemudian dibaca soalnya Bukan Langsung bertanya Kita mendoakan dulu Diawali dengan doa Ahsanallahu alaikum Ini harus kita terapkan Ahsanallahu alaikum ya Ustadz Kita terapkan Bukan Kita langsung Ustadz tanya Ustadz Ada adabnya Dan berbicara dengan sopan Dengan lemah lembut Kalau berbicara Kalau pas pakai teks ya Pakai teks jangan disingkat-singkat Terkadang Apa namanya Disingkat-singkat bingung Atau tulis Belajar nulis dulu yang bagus Kalau tulisnya jelek Ya tanya Di print Atau lewat PA Tidak tulisnya jelek Aduh Oh boy Macam Karena apa Fahmi soal Lisul jawab Pemahami pertanyaan itu adalah Setengah dari jawaban Nah Kita lanjutkan ke prinsip yang ke-19 Risip yang ke-19 adalah Yaitu Cintanya ilmu dengan Dengan ilmu Dan Sangat ya Maksudnya disini terjemah Enaknya Mencintai ilmu dengan Sepenuh hati Benar Fasidikul talab Lahu yujibu mahabbatahu Ya Penuntut ilmu yang jujur Jujur benar-benar menuntut ilmu Ya Yujibu mahabbatahu Maka Dia wajib untuk mencintainya Fata'allu kalkal bibihi Dan mengikat hatinya dengan-dengan ilmu Wala yanalu l'abudu tarujat al'ilmi Hatta takuna lathaduhul kubrafihi Dan tidak akan seseorang itu Bisa Menemukan Lezatnya ilmu Ya Derajat ilmu yang tinggi Sampai dia itu Menemukan Sampai dia itu Merasakan Lezatnya Dalam menuntut ilmu Ya Kadang orang itu Tadkala membaca Ada kegaduhan itu risih Sakingin nikmatnya Membaca Membaca buku Membaca kita Atau nikmatnya membaca Al-Quran Gak mau diganggu Bahkan keluarganya pun gak mau diganggu Ya Ada seperti itu Ya Beliau mengatakan Seseorang itu akan mendapatkan Ya Lezatnya menuntut ilmu Atau kenikmatan dalam belajar Itu dengan tiga Cara Ya Cara yang pertama Meluangkan waktu dan tenaga Meluangkan waktu dan tenaga Bukan kita menunggu waktu Luang Tapi meluangkan waktu Ya Misalnya kita Kalau kita menunggu waktu luang Waktu kita gak ada luang-luangnya Gak ada luang-luangnya Kita bisa meluangkan waktu Untuk bersosmet Ya Berselancar di dunia maya Youtube-an Tapi kita Tidak bisa meluangkan waktu Dalam Dalam menuntut ilmu Ya Kemudian Sintu kutolak Serius dalam belajar Serius dalam belajar ini Maksudnya Bener-bener belajar Bener-bener niatnya untuk belajar Menuntut ilmu Belajar membaca dengan sungguh-sungguh Menghafalnya Sebagaimana poin-poin sebelumnya Kemudian niat yang lurus dan eras Nah Karena menuntut ilmu ini adalah Ibadah Ya Maka diperlukan niat Yang lurus dan ikhlas Kalau seseorang niatnya lurus Dan ikhlas Insya Allah akan mudahkan baginya Untuk Belajar Dan duduk di majelis ilmu Itu akan Akan terasa Senang rasanya Ya Dulu Waktu Pas waktu pandemi kemarin Alhamdulillah Ustaz Abdul Huraim Itu Membuka Kajian Majelis Sama Di STD Majelis Sama Itu majelis mendengarkan Hadis sahih muslim Sahih muslim Bada subuh sampai jam Bada subuh sampai suruh Kemudian istirahat Mulai lagi jam delapan sampai zuhur Kemudian istirahat Bada isyak sampai maghrib Habis maghrib istirahat Kemudian Bada isyak Sampai jam sepuluh malam Selama sepekan seperti itu Ini kalau orang-orang Yang tidak merasakan Kenikmatan ilmu Dia akan Goyang Akan melempeng Ya Gak bisa Gak bisa bertahan Tidur Cedok-cedok Sama para masyayat Tidak mengisi daurah Dari pagi Sampai zuhur Kemudian istirahat Asar lagi sampai maghrib Habis maghrib makan Habis isyak sampai jam sembilan Itu selama sepekan Seperti terus Ya Mereka gak ada yang meluh Justru senang Justru Justru senang Ya Lekaranya Sebagaimana disampaikan oleh usaha tadi Syah juga menyampaikan Inna ladha dhal ilmi Faqal ladha di sultani wal hukmi Sesungguhnya kenikmatan ilmu Itu melebihi kenikmatan Kedudukan raja Yang diinginkan banyak orang Ya Melebihi kedudukan raja Yang diinginkan banyak orang Yang mana mereka akan meraihnya Dengan mengorbankan Harta dan menumpahkan darah Tak kala raja ingin diakui Kekuasaannya Dia harus menumpahkan harta dulu Memang Apa namanya Mengorbankan harta Membiayai pasukannya Untuk perang Dan mengorbankan hartanya Kemudian Apa Menumpahkan darah Baik mengorbankan pasukannya sendiri Atau menumpahkan darah orang lain Tujuannya apa Ingin diakui oleh Wilayah yang luas Ya Oleh karenanya Ya Dikisahkan bahwasannya Khalifah al-Abbasiyah al-Mashhur Ya Abu Ja'far al-Mansur Seorang Khalifah Dari daulah Atau dinasti Abbasiyah Yang kedua Beliau Ingin duduk Di majelis ilmu Ingin Maksudnya Ingin duduk Mengajarkan ilmu Ya Kita tanya Mengapa Ya Karena Kata beliau Aku ingin Duduk Di mistah Mistah itu Seperti tempat duduk Yang mimbar kayak gini Biasanya orang duduk di majelis ilmu Kayak gini Ini mistah namanya Ya Wa hawli Ashabul hadith Dan di sekelilingku adalah Ahli al-hadith Ya Fayaqulul mushtamni Maka Bertanya Man zakarta rahimah Allah Ya Dia ingin apa Haddhasana fulan Qala haddhasana fulan Wayasukul ahadith al-musnada Dia ingin Tadkala Abu Ja'far al-Mansur Menyampaikan hadith Kemudian Nanti disampaikan ke Muridnya Muridnya menyampaikan ke Muridnya lagi Muridnya menyampaikan ke Muridnya lagi Nah Bila karenanya Masya Allah Mohon maaf sekali Banyak diantara kita Ya Ingin duduk di majelis Ingin duduk Mengajarkan ilmu Walaupun dia tidak punya Background ilmu sama sekali Ya Berbeda dengan orang yang memang punya Walaupun dia orang teknik Tapi dia punya background ilmu Silahkan sampaikan ilmu Ya Dia dokter Punya background ilmu Silahkan sampaikan Ilmu Kan seperti itu Akan tetapi Tadkala dia itu Misalkan Seorang dokter Atau seorang ahli teknik Dia Ketua takmir Dia menyampaikan Ilmu Ini bagaimana Kok bisa menyampaikan Iya bisa Sekarang di internet Banyak Pak Teks khutbah Ya Ngerepek bisa Padahal dia sebelumnya Tak bisa Dan ini Mudah-mudahnya besar Tadkala ditanya Dia malu Untuk mengatakan Saya tidak tahu Akhirnya menjawab Seenak Hatinya Ini seperti itu Bahaya seperti ini Dan banyak Ustaz-ustaz karbitan Seperti ini Tidak bisa bahasa Arab Sebagaimana tadi dikatakan Bahwa di antara ilmu Yang berkaitan dengan sunnah Yang harus kita pelajari Orang memiliki Masing-masing Tingkatan Orang seorang mendagang Wajib menguasai Fikimu amalah Seorang Dari Seorang usaha Seorang ulama Dia wajib menguasai ilmu Terutama bahasa Arab Bahasa Arab Bukan hanya Nahu Bukan hanya Tapi maknanya Kosa katanya Bukan hanya Aku bisa Nahu-soraf Ujian Nahu-soraf Misalnya dapat 100 Artikan ini Tidak bisa Ya remot Karena apa Terkadang perkataan Ulama itu Tidak bisa Ditafsiri Dengan Nahu-soraf Terkadang seperti itu Contohnya Apa arti Dari Ma'as-salama Artinya apa Ma'as-salama Bersama Selamat Ma'as-salama Bertemu Bersama Orang Berpisah Ma'as-salama Bersama Selamat Gitu Ma'as-salama Itu kalau diartikan Di Indonesia Sampai Sampai jumpa lagi Kan seperti itu Sampai jumpa Ya Juga Misalkan Ya Di antara Contoh yang lain Misalkan Antum Bertanya Tentang masalah Ustaz Ya Apa hukumnya Apa hukumnya Jika Suami itu Mengatakan Tentang masalah Tolak lagi Suami mengatakan Nanti Kalau kamu masih Tidak sabar Tetap Ya sudah Kamu akan Saya ceren Kata-katanya Pakai Ustaz tersebut Baru membaca Hadis Terjemahan Matannya Ya Salah sun Jidduhun Najid Wahasluhun Najid Ya Ada tiga perkara Yang serius Yang serius dianggap serius Yang bercanda dianggap serius Anlikah Ya Warrojah War tolak Nikah Rujuk Dan talak Nah Antum ini kan Bercanda atau Ancaman atau apa Ya Anak serius Dia mengatakan Kamu akan aku tolak Kalau kamu gak bersabar Berarti apa Terjadi tolak Cerai Waduh Subhanallah Dia gak memahami Sihohnya Apa Sihoh itu Ya Lafat konteksnya Padahal kata-kata Akan Berarti Vialnya mudore Kalau misalkan Dalam bahasa Arab Akan Berarti masih belum terjadi Maka boleh Terindah Belum Ya Itu ada Agapnya seperti ini Juga Misalkan Dia baru tahu Nahmu soraf Ya Dia mau baca Ya Ayuhal Lathina Amanu Iza Qumtum Iza Salati Faw siru Wujuhakum Wahai orang-orang yang beriman Iza Jika Kuntum Kalian telah Selesai Salat Faw siru Wujuhakum Bahasalah Muka kalian Wa Aiti Aku Masa Disuruh Wuduh Berarti Wuduh itu Setelah Sholat Padahal ada Tiga makna Iza Setelah Iza Itu ada Tiga maknanya Ada Yang pertama adalah Maknanya Setelah Yang kedua Ada Maknanya Yang saat terjadi Yang ketiga Maknanya Sebelum Di antara sebelum Adalah Sebelum Wuduh Tadi Iza Ini maka Tidak bisa Dibahas dengan Nahu Jadi Nahu Surah Belajar Nahu Surah Tidak cukup Ada ilmu Balawah Ada ilmu Sulfi Dan yang lainnya Jadi Seperti ini Ikhman Banyak diantara kita Muncul Dan apalagi Mensandarkan kepada Saya muridnya Ustadz Fulan Tadkala saya Khusus cek Ustadz Apakah Antum Belia itu Murid Antum Belia itu Dulu pernah belajar Dia itu Kena sihir Kemudian Saya rukyah Ya Kemudian Saya ajarin Rukyah mandiri Biar gak datang Datang terus ke saya Nah Belia menyandarkan Bahwa saya Belia itu Muridnya Ustadz Fulan Nah Nah ini Seperti ini Ikhman Kemudian Al-Ma'gitu Al-Ishur Ini itu Simpul yang Ke Dua puluh Iaitu Hifzul wakti Fila ilmi Menghargai waktu Demi ilmu Ya Ibnul Jauzi Dalam sayyidul khatir Dia mengatakan Yang bagi lal insani An ya'l fa'shar Fa'zamani Hendaklah Seseorang itu Untuk mengetahui Kemuliaan waktunya Waktul waktih Dan katar waktunya Fala yutai'u minhu Lahzatan Fi ghairi kurbatin Dan tidaklah Dan janganlah Dia meninggalkan Ya Waktu tersebut Walaupun hanya sekejap Min ghairi kurbah Ya Kecuali Dia itu Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hendaklah dia Mengedepankan Ya Suatu perbuatan Yang lebih utama Kemudian yang utama Dari ucapan Maupun Maupun amal Ya Karena Usia kita itu Berharga Kadar waktu kita Sedikit Tidak Men-siasi Kita harus Tidak Namanya Kalau kita sia-siakan Maka akan Banyak Penghalang Penghalang Kita terhalang Dari yang namanya Ilmu Ya Ibu Abu Ibn Hubayrah Mengatakan Dia adalah Seorang ulama Ya Sekaligus Menteri yang Salih Dia mengatakan Waktu adalah Sesuatu yang Paling berharga Untuk dijaga Namun Ternyata Ia adalah Sesuatu yang Paling mudah Untuk disiasiakan Ya Menjaga Waktu Itu Perlu Ikhwan Ya Bukan berarti Kita tidak boleh Bermain Bukan berarti Kita tidak boleh Bercanda-canda Atau Menghilangkan Stres Bukan berarti Itu Akan tetapi Tak kalah Kita Memiliki Misalkan Komunitas Sepak bola Ya Maka kita Boleh Boleh-boleh saja Karena tubuh kita Memiliki hak Untuk kita rawat Untuk olahraga Boleh Akan tetapi Tak kalah Yang dibicarakan Sepak bola Terus Mainan Terus Dan Tidak menentut Ilmu ini Tidak boleh Berarti Menyanyiakan Waktu Ya Dan olahraga Itu juga Termasuk Hak kita Berikan Setiap Yang memiliki Hak Haknya Di antara Hak badan Adalah kita Olahraga Ya Kalau kita Tahu sendiri Seperti Usad Shafiq Usad Khalid Usad Firanda Ya Ngecim mereka Usad Khalid Saya tahu Usad Khalid Usad Shafiq Ngecim mereka Beliau 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 juga Pernah membahas Firanda juga Pernah membahas Bahasnya Beliau juga Olahraga Sebekan sekali Miniman Setidaknya Ya Karena Otak kita Itu Kalau gak Olahraga Kalau gak Bermain Itu jenuh Sama Ya Asalkan Permainan Itu tidak Melalaikan Ya Ada Kadarnya Tidak Mengapa Ada orang Misalkan Bermain Game Boleh atau Tidak Kalau terlalu Lama Jangan Ya Kalau Cuman Misalkan Untuk Menghilangkan Setelah Masalah Biar Tidak Tapi Yang jadi Masalah Saya Stress Terus Maksudnya Tidak Sesekali Menghilangkan Stress Agar otak kita Tidak Taku Ya Agar otak kita Tidak Tidak Taku Ya Makanya Ada seorang Bulam Yang namanya Al-Wafa Abul-Wafa Ibn-Aqi Ya Beliau Punya kitab Namanya kitab Al-Fun-Nun Yang Di jilid Yang jilidnya Adalah Ada 800 jilid Bayangkan kitab 800 jilid itu Seberapa ya Tebalnya Musnad Tafsir Saya punya kitab Tafsir At-Tobari Ya Gak apa aja Jujur nanti Oh Satu-Satu Canda 26 jilid Itu Kalau Dijilidkan 1 meter 26 jilid 1 1 meter Tafsir At-Tobari Bagaimana Kalau 800 jilid Dan bagi Nah Seperti itu Beliau mengatakan Inni layahin luli an udahi asa'atan min umri Sesungguhnya aku tidak Sesungguhnya tidak halal bagiku Untuk menyianyikan waktuku Untuk menyianyikan umurku Walaupun hanya sekejap saja Ya Bercanda dengan istri Bercanda dengan anak-anak Itu juga perlu Karena mereka punya hal Untuk kita tunahkan Haknya Yaitu dengan Bercanda Guyoni Agar rumah tangga kita Itu kelihatan romantis Boleh Ya memang itu sunahnya Seperti itu Kita bercanda dengan anak Jadi kita sunah Seperti itu Jadi bukan Kita Oh Itu harus belajar Terus Harus ibadah Terus Tidak Tidak seperti itu Semua ada kadarnya Dan olahraga pun Jika diniatkan Untuk menjaga Fisi kita Agar kuat Maka itu juga termasuk Ibadah Ya Makan pun juga sama Ya Apabila diniatkan kita Agar kita bisa Menjaga tubuh kita Sehat Kuat Itu juga Ibadah Ya Dan Sejenisnya Akan tetapi ini Semuanya teori Ini semua Hanya Teori Ini dari prinsip yang pertama Sampai 20 itu Teori Ya Dan sulit Untuk kita praktekkan Akan tetapi Tadkala kita mempelajari Suatu Kita tahu teori Minimal kita tuh Melesetnya sedikit Kalau kita memanah Ada di di tengah Kalau kita sudah Punya konsep Kita sudah Incar Itu minimal Melesetnya di Yang kedua Ketiga Sampai ketelapan Tapi kalau kita Merenggak Incar Incar Kita sudah Melesetnya kan Terjauh Jadi Seperti itu Ini Bukan hanya teori Ini teori Yang harus Kita praktekkan Semampunya Kalau mampu Kita ini Semampunya Yang ringan-ringan Di antaranya Tadkala ada Majlis Bilmu Kita mencadar Tadkala Majlis Bilmu Kita mendengarkan Dengan sebesama Tidak Tidak bersandar Tidak semangat Kita terapkan Apa yang mampu Untuk kita Apa yang kita Kita tidak mampu Allah mengatakan Faktaku Pertakwala Kepada Allah Semampu kalian Emang menjaga Waktu itu Sangat Susah Apalagi kita Orang-orang Yang sudah Berkeluarga Apalagi Sudah punya Anak Susah Kita ingin Baca Quran Aja Istri kita Kadang Bih Anak Birewel Bih Aku Sya Mas Kadang Kadang Menjaga Atau Tadkala Kita sedang Misalkan Ingin Belajar Diam-diam Diganggu Sama Anak Diajak Main-main Terkadang Seperti itu Gimana lagi Namanya Kita punya Anak Memang menjaga Waktu sangat Susah Bahkan Imam istrinya Imam Ahmad Sangat cemburu Sesungguhnya Saya itu Sangat cemburu Bukan hanya Kepada Imam Ahmad Dekat sama Perempuan Perempuan Tidak Cemburu sama Kitabnya Yang mau cowok Insyaallah Ya Nah Allahuakbar Ya Nah Mungkin ini Yang bisa Saya sampaikan Disitu ada Yang Terakhir Sebagai Sebagai Sampai Dalam Muka Timahnya Bila Mengatakan Siapa yang mengambil Prinsip-prinsip 20 ini Ya Sesungguhnya Dia itu Akan Sesungguhnya Dia itu Memuliakan Ilmu Ya Dan Barang Siapa Yang Menyaniakannya Sesungguhnya Dia menyaniakan Dirinya sendiri Wa Lihawahu Ato'ah Dan Kepada Hawa nafsunya Iyata'ah Atau dia menta'ati Hawa Hawa nafsunya Dan janganlah Kalian Sekali-kali Mencelak Ya Seseorang Takkala Dia itu Kehilangan Dari ilmu Illa nafsunya Kecuali dirinya Sendiri yang harus Dicelak Ya Daga'au Katawafu Kanafak Tanganmu Sendiri yang berbuat Dan mulutmu Yang meniup Siapa yang Tidak memuliakan Ilmu Maka ilmu Tidak akan Memuliakan Masya Allah Mungkin ini Di sesi kedua ini Yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan kita Sedikit Bisa memperhatikan Apa yang ada Yang telah kita bahas Tadi Barangkali ada Pertanyaan Bagaimana sikap Seorang murid Bagaimana sikap Seorang murid Tadkala gurunya itu Dihujat Di medsos Nah Apabila Guru kita itu Benar Dihujatnya Benar Maka kita harus Membelanya Kita harus Membela Guru kita Membela dengan apa Wajahatil humbil Latihia ahsan Ya Bilalah Eh apa namanya Debatlah mereka Dengan Yang terbaik Ya kita sampaikan Kita debat Kita bila Dengan cara yang baik Bukan mencela Kita bahas Mencela Ya Bukan guru kita Misalkan dikatakan Sebagai Pembunuh Umar Misalkan Ya kita mengatakan Kamu seperti Abu Jahl Ya wajahatil hum Billatihia ahsan Ya Debatlah mereka Dengan yang lebih baik Ya Jangan sampai Kita menjadi orang kotor Gara-gara musuh kita itu kotor Ya Nah Jadi kita tetap Membelanya Mas Barangkali Al-Fakir Hei Mawadah Kuddan Apa korelasi Antara ilmu Dengan kesombongan Karena Saya pernah mendengar Ilmu itu adalah Hembusan kesombongan Jadi ilmu Apabila Memang pada Kalau ada salah Ibn Jauh sih Yang mengatakan Ya ilmu itu adalah Hembusan kesombongan Memang benar Ya Karena Kesombongan itu Tidak hanya Berkaitan dengan Harta Ada orang harta Ya Punya harta banyak Dia sombong Ya Maksudnya Ilmu adalah Hembusan kesombongan Apabila ilmu Yang tidak Didasari Dengan Niat yang Lurus Ya Dia mempelajari ilmu Hanya untuk Cokak-cokakan Hanya untuk Dia Ingin Mendapatkan ilmu Saja Tidak ingin Diamalkan Lekarnya korun Tadkala ditanya Ya Sesungguhnya aku itu Diberi memiliki Harta ini semua Dikarenakan apa Ilmu yang aku miliki Dia sombong Dengan ilmunya Ya Makanya kalau Antum Belajar ilmu Rudut Ilmu rudut itu Ilmu bantaan-bantaan Antum harus Imbangi dengan Taskihatun nafas Dengan apa Taskihatun nafas Agar antum Jiwa antum itu Ya Kembali lembut lagi Karena ilmu rudut itu Kalau antum baca Ulama-ulama Tadkala membanta itu Masya Allah Bantahannya Keras-keras Makanya kita harus Mengimbangi dengan ilmu Taskihatun nafas Antum tahu Orang-orang Mu'tazilah Mereka orang Cercasa tidak? Cercasa tidak? Syahul Islam Ibn Jami Rahimahullah Mengatakan Utu zaka'an Walami tu zaka'an Mereka itu Diberi zaka Kecerdasan Walami tu zaka'an Dan dia tidak Diberi Kesucian hati Ya Memang ilmu itu Hembusan Kesempatan Orang yang pakar Dalam ilmu Nahmu Dia akan Meremehkan Orang-orang Yang membaca Kitab salah-salah Orang yang Bacaan Al-Qur'annya Bagus Dia akan Meremehkan Orang-orang Yang bacaan Al-Qur'annya Amburadun Jika dia itu Tidak Diimbangi dengan Taskiyatun Nafas Ya Karena Kalau kita ketahui Bahwasannya Tingkatan orang itu Dalam ilmu itu Yang pertama adalah Sombong dahulu Atau pernah Mungkin Nantum merasakan ya Awal-awal Antum Hijrah Awal-awal Antum Hijrah Itu Ingin mencari Ustaz Yang mengatakan Kalau salah Ya salah Kalau benar Ya benar Ustaz Yang tidak mengatakan Seperti ini Manhatnya Menyimpang Atau lembek Ya Antum mungkin Akan mengatakan Seperti itu Atau mungkin Antum keras Terhadap orang Yang tidak sama Dengan Antum Bahkan orang tua Antum Awal-awal Hijrah Karena ilmu Awalnya apa Sombong Tapi semakin orang Apa Menuntut ilmu Dia akan mengetahui Banyak ilmu Ternyata Seperti ini Salah Jadi dia akan Lebih slow Kemudian Kalau juga Derajat yang tertinggi Dia akan merasa Dia itu dirinya bodoh Ya Dan dia tidak akan Berbicara Kecuali Apa Yang dia Ketahui Dan apa yang Memang bermanfaat baginya Nah Kemudian Bagaimana Kiat-kiat Agar ilmu tersebut Tidak menjadikan kita Sombong Apalagi Tanpa Dizadari Nabi itu Ingat Ikhwan Di antara Bentuk Kitab Taskir Agar kita Agar kita Tidak sombong Bahaya Ucum Agar kita Tidak Ucum Bahaya Bersyirikan Agar kita Tidak Bersyirikan Tidak 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 Iblis Iblis itu Dalam Tafsir Ibn Abbas Ibn Khazir Menukil perkataan Ibn Abbas Dulu Iblis itu Asyaddu Malakai Asyaddu Malakai Kati ilman Iblis itu Termasuk Salah satu Yang paling berilmu Di antara Para malaikat Takkala Nabi Adam Diciptakan Iblis itu Turun ke Ini melihat Kalau Allah ingin Menjadikan Kolifah Tengah Tengah Atas Bawah Kanan Kiri Diciptakan Dari Tanah Dari Tanah Lumpur Yang Bawah Dari Lumpur Kok saya Suruh Bersujud Aku loh Orang yang Pinter Di antara Malaikat Malaikat Pinter Semua Tapi aku Yang paling Pinter Katibis Aku Suruh Limpur 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 Ikat Disu Dili Adama Fasajatu Inla Ibalisa Lam Yakum Minas Sajidin Tepat Tepat Allah Mengatakan Kepada Malaikat Sujud Kepada Anda Semua Sujud Kecuali Iblis Dia Tidak Sujud Aku Aku Lebih Baik Dari Dia Adam Kociptakan Aku Dari Api Dan Kociptakan Dia Dari Tanah Dari Tanah Min Hamain Pas Tanah Lumpur Bau Hanya Allah Murka Kepada Iblis Gara-gara Apa Sombong Ya Udu Zaka'an Walami Zaka'an Dia Diberi Kesucian Hati Perbanyak Mengahiri Kajian-kajian Tazkiah Tuna Diantara Yang Paling Bagus Itu Yang Ringkas Itu Sepuluh Kait Ashraq Tazkiah Tuna Tazkiah Abdur Ada Sepuluh Kaita Membahas Tentang Tazkiah Tuna Tazkiah Tuna Tipis Bukunya Nah Itu Kiat-kiat Allah Siapa tadi Yang bertanya Siapa yang bertanya Siapa yang bertanya Siapa yang bertanya Barusan Kemudian Amin Nah Bila ada Dua Fatwa Berbedaan Terutama Masalah Fikih Yang Sama-sama Kuat Apa Patokan Kita Memilih Salah Satunya Antum Pilih Salah Satunya Yang Mana Menurut Antum Hadisnya Itu Lebih Kuat Tapi Bukan Menurut Antum Menurut Ulama Yang Yakin Hadisnya Lebih Kuat Yang pertama Jadi Terkadang Kita Tahu Fatwanya Sama-sama Kuat Kuat Dari sisi Apa Kuat Dari sisi Pendalilan Atau Kuat Dari sisi Sanat Atau Kuat Dari sisi Yang Lainnya Kita Harus Tahu Akan Tetapi Apabila Permasalahan Permasalahan Adalah Masalah Ijiti Hadiyah Yang Tidak Ada Dalil Sorehnya Maka Kita Bisa Menganggap Mana Yang Menurut Kita Yakin Dan Ibn Al-Jawzi Beliau Mengajarkan Doa Tadkala Kita Menjumpai Apa Namanya Ikhtilaf Sebentar Saya cari Beliau Mengajarkan Untuk Berdoa Allahumma Rabbah Jibro'il Wa Mikail Wa Isrofil Fatir Samawati Wal Anta Tahkum Baina Ibatika Fima Fiyak Yaktilifun Ihdini Dimaktilif Fafih Sebentar Bener Tanda Allahumma Rabbah Jibro'il Jibro'il Itu Jibro'il Ya Tadkala Antum Menjumpai Itu Itu adalah Doa Istif Allahumma Rabbah Jibro'il Allahumma Allahumma Rabbah Jibro'il Wa Mikail Wa Isrofil Wahai Allah Ya Allah Rabbah Jibro'il Mikail Dan Isrofil Fatir Samawati Wal Arab Yang menciptakan Langit Dan bumi Alimal Ghayni Was Syahadah Yang mengetahui Yang ghayb Dan yang nampak Antatahkumu Baina Ibadika Fima Kanu Fihi Yakutilifun Engkau yang Muhukumi Diantara Hamba Hambamu Tadkala Mereka Sedang Berselisih Ihdini Limakhutilifafihi Minal Hakib Ya Tunjukkan Kepadaku Terhadap Perselisian Mereka Dengan Benar Dengan Izinmu Inna Ketahdi Mantashau Ila Sirotul Musnaqim Sesungguhnya Engkau Inna Ketahdi Memberikan Petunjuk Bagi Siapa Yang Engkau Kehandaki Kejalan Yang Yang Urus Mengajarkan Doa Seperti Itu Tadkala Mengetahui Yaitu Ulama Kita Berdoa Kita Berdoa Sebelum Kita Mencari Mana Yang Paling Yang Paling Puat Nah Allah Siapa Ada Yang Lain Sisa Dua Mau Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Maksudnya bagi kami para pemuda agar tidak futur dalam kekuasaan Agar tidak futur dalam kekuasaan Futur itu semuanya memiliki penyakit itu Karena saya katakan tadi bahwasannya tubuh kita itu tidak selamanya itu dalam kondisi baik Terkadang futur itu disebabkan karena sebelumnya kita malas berikut kajian sekali dua kali kemudian kita berlalu Atau kita malas membaca Quran Atau terutama ibu-ibu Tadkala habis haid itu ya futurnya dapat Karena malas awalnya sepekan tidak sholat sepekan tidak ngaji misalkan Akhirnya tadkala ingin mengulanginya lagi susah Atau ingin malah melambat lambatkan lagi Jadi tadkala kita sebagaimana untuk ilmu Apabila kita itu sudah merasa futur Yang pertama adalah kita berdoa Yang berdoa kepada Allah Akan Allah hilangkan futur itu Kemudian kita harus tahu Bahwasannya menuntut ilmu itu adalah Ibadah Kita faham atau tidak Kita dapat Pahala Yang pertama berdoa Kenapa kau berdoa Karena Nabi SAW mengatakan Tidak ada yang bisa menolak takdir Kecuali doa Takdir saja bisa dirubah dengan doa Kita harus banyak berdoa Dan kemudian yang kedua Kenapa kau banyak berdoa Allah gandengkan antara ibadah dengan doa Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'id Hanya kepada Allah Ya Allah Kami beribadah Dan hanya kepada Allah Kami meminta pertolongan Dan Nabi SAW Tadkala perang khandak Beliau berdoa Beliau bersabda Laulallah Demi Allah Wallahi laulallah Kalau bukan karena Allah Mahtadayna Kita gak dapat petunjuk Wama sallayna Kita gak dapat sholat Wama tasuddakna Wama sunnah Kita gak bisa sedekah Kita gak bisa puasa Berarti Tadkala kita gak bisa ibadah Gak bisa menuntut ilmu Maka kita harus Berdoa kepada Allah Kemudian yang kedua Kita harus minat menuntut ilmu itu Ibadah Faham gak faham Kita dapat Pahala Makanya catat pak Catat Ya Dulu kita mungkin ingat ya Teman-teman tahsin dulu Sama bahasa Arab Saya selalu kasih semboyan Ya Iso ga iso Yang penting teko Apa itu? Iso ga iso Yang penting teko Bisa gak bisa Yang penting Datang Mengapa? Antum datang yang pertama Dapat naungan malaikat Diampuni Jujuh akan malaikat Kan gitu Dapat pahala Ya kan? Kalau Bisa Dapat ilmu Ya Iso ga iso Yang penting teko Itu kaide catat itu Biar kita tidak Tidak malas Ya Dan ingat Setelah kita futur Jangan sampai kita Meninggalkan teman-teman yang Yang soleh Dan meninggalkan majelis ilmu Karena apa? Dengan kita futur Ya Dengan kita punya teman yang soleh Teman yang soleh Itu akan mengingatkan kita Ya Akan mengingatkan kita Kalau kita gak punya teman yang soleh Sudah Habis Saya punya teman Ada Allah Ya Beliau Awal-awal Aktif Ngaji Lama-lama Ya Kembali ke komunitasnya masing-masing Dia Dulu komunitasnya Fespa Tapi masih Kajian ikut 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 Tapi ketika ada Momen Apa? Tur Tur Fespa Dia ikut juga Jadi lama-lama Ada Tur Fespa meninggalkan kajian Tur Fespa menggerakkan kajian Yang bentuk dengan itu Dan Khadarullah Masya'af Dan dia tidak pernah kelihatan Sama sekali di majelis ilmu Tidak pernah kelihatan Bahkan istrinya sempat curhat Curhat ke istri saya Bukan ke saya Kalau Suaminya sudah mulai berubah Ya bener masih jemputan Tapi Celananya itu kadang masih di atas butut Sudah berubah seperti itu Sempat minta nasihat Bagaimana kalau saya itu minta cerai Sampai seperti itu Berarti ada permasalahan yang sangat Di Di dalam rumah tangganya Nah Itu kalau kita Jauh dari teman yang Teman-teman yang saling Sampai kita teman-teman itu Mendatangi rumahnya Ayo ngaji lagi Ayo Tapi khadarullah Tidak sempat alasannya Nah Jangan sampai kita Seperti itu Datangi majelis ilmu Datangi majelis ilmu Walaupun antum tidak faham Walaupun antum sudah faham Walaupun antum sudah faham Materi itu Tidak Saya tidak Tidak menguji Tidak menutupi Tidak menutupi Tidak menutupi Tidak menutupi Ustaz kita Ustaz Syahputra Itu kalau ada kajiannya Ustaz Abu Hwazi Salam hadir di Nurusun ala Nulis Nyadet Nyadet Entah ada HP atau apa Jelas Beliau selalu hadir Padahal kajiannya itu Kajian kitab yang beliau bahas dahulu Bagaimana dengan Dengan kita Ustaz Akum Cahya ini juga sama Ya Anto lihat anak bukan Ini contoh temuri kesempatan Anto minta Ustaz Yudho Ustaz Yudho Menteri Betul Rahman Tadkal ada Syekh Abdul Karim al-Jazair datang ke Kemana itu ke Surabaya Untuk tahsin Beliau juga ikut belajar tahsin 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 huruf-huruf A'ababai itu Nah Ya Ini juga ikut Ikut tahsin Memperbaiki Bacaannya Ya Kenapa Ibadah Ya maksudnya Jadi Jangan lupa berdoa Kemudian Kita harus yakin bahwa Menteri ilmu ke ibadah Dan ini ketika Ya Luruskan niat Ya Dalam Dalam menghadiri majelis ilmu itu Nah itu mempindikan kiat-kiat Dan yang lain Bisa ditambah di Atau melajari di Youtube Kiat akar tidak futur Menuntut ilmu banyak Insyaallah Nah Allahuakbar Selamat 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 Nah Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bila ada salah Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih.